Lin Zhan merobek kandang Vientin dengan satu gerakan. Kemudian, dia mencabik-cabik patriarku Wanjia dengan gerakan lain. Pada saat ini, orang-orang di Wanjia memasang ekspresi jelek di wajah mereka ketika memikirkan semua ini. Kekuatan seperti ini, seberapa kuatkah itu? Apakah mereka akan membalas dendam? Bukankah itu sama dengan menggali kuburnya sendiri? Orang-orang Wanjia terdiam beberapa saat. Membosankan. Adapun Lin Zhan, dia tidak puas setelah membunuh patriarku Wanjia. Ketika dia melihat orang-orang Wanjia bergegas, dia tidak keberatan membunuh semua orang Wanjia. Sayangnya, dia dihentikan oleh utusan Gunung Sainte. Hal ini menyebabkan dia merasa agak tertekan. Pertempuran pertama, keluarga Wang menang. Saat Lin Zhan merasa tertekan, utusan Gunung Sainte dengan cepat mengumumkan hasilnya. Cara dia memandang Lin Zhan sangat rumit. Patriarku Wanjia. Itu adalah seorang ahli yang bahkan dia tidak bisa melawannya. Namun, dia terkoyak begitu saja. Cara kematian yang begitu tragis sungguh membuat orang menghela nafas. Keluarga Wang, Lin Tian ini, seberapa kuat dia? Lin Tian adalah nama samaran Lin Zhan. Bersama dengan Ling Yu Yang, nama mereka tidak cocok untuk muncul di benua Tian Suan. Saat utusan Gunung Sainte mengumumkan hasilnya, orang-orang Wanjia semua terdiam. Mereka semua tahu betul bahwa leluhur tua mereka telah dibunuh dengan sia-sia. Siapa yang memintanya untuk tidak memiliki kesempatan mengaku kalah? Keluarga Wang ini sebenarnya sangat kejam. Dendam ini semakin besar. Di alun-alun keluarga Zhan, suasana menjadi lebih sunyi. Jika Lin Zhan mengobrak abrik kandang, Vientin telah menimbulkan kejutan yang tak terbayangkan. Kemudian pada saat ini, hal itu menimbulkan keheningan yang mematikan. Nenek moyang lama Kelan Wan dibunuh begitu saja. Hal ini terjadi dalam sekejap mata. Kejutan ini tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada yang menyangka keluarga Wang begitu kejam hingga membunuh Patriarku Wanjia. Tentu saja, yang lebih tidak terduga adalah Patriarku keluarga Wang, Lingtian, begitu kuatnya. Kekuatan macam apa ini? Patriarku Wanjia adalah Saint Martial Artis yang sempurna. Bahkan, dia mungkin telah melampaui ranah Saint Martial Artis. Namun, pembangkit tenaga listrik seperti itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Lingtian, leluhur tua keluarga Wang. Bahkan jika Wanjia melepaskan Vientin Cage terkuatnya, itu tetap tidak berguna. Ini sangat sulit untuk diterima. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Patriarku Wanjia sama sekali lebih rendah daripada kekuatan Patriarku keluarga Wang. Dia benar-benar dikalahkan. Seberapa kuatkah Patriarku keluarga Wang? Siapa di benua Tian Suan yang bisa bersaing dengannya? Patriarku dari keluarga Wang dan Patriarku dari sekolah Xinchen. Dari mana asal kedua orang ini? Mereka sangat tidak normal. Kerumunan terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Satu-satunya hal yang tersisa dalam pikiran mereka adalah bahwa mereka tidak dapat menyinggung keluarga Wang, juga tidak dapat menyinggung sekolah Xinchen. Kalau tidak, bukankah menyinggung orang yang sangat tidak normal berarti mencari kematian? Belum lagi orang-orang biasa, bahkan para leluhur dari enam keluarga pun mengerutkan kening saat ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Patriarku keluarga Wang, Ling Tian, mengejutkan mereka. Kali ini, keluarga Wang dan keluarga Wang Jia tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Setelah berseru dan kaget, penonton pun berpikiran sama. Bukankah itu benar? Kali ini, apakah keluarga Wang, Yu Wang Jia, masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Keluarga Wang telah membunuh Patriarku keluarga Wang Jia begitu saja. Ini sama dengan menamparkan wajah mereka. Kali ini, jika Wang Jia tidak melakukan sesuatu, bagaimana mereka bisa memantapkan diri di benua Tian Suan di masa depan? Bagaimanapun, ini adalah masalah besar. Terlebih lagi, keluarga Wang telah membunuh Patriarku terkuat dari keluarga Wang Jia. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Wang Jia mungkin tidak bisa membalas dendam pada keluarga Wang, tapi bagaimana jika Yao Wang Men dan keluarga San bergabung? Mereka percaya bahwa sebentar lagi akan terjadi pertempuran besar. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Adapun pertempuran selanjutnya, tentu saja mereka sangat menantikannya. Pertempuran pertama sudah sangat berdarah. Pertarungan selanjutnya mungkin akan hampir sama. Kali ini, tantangannya menjadi pertarungan hidup dan mati. Mata semua orang beralih ke gambar di udara sekali lagi, menunggu pertempuran berikutnya dimulai. Wuss! Di dalam dunia Kiankun, angin bertiup kencang dan berkecamuk. Setelah pertarungan pertama, pertarungan kedua dimulai. Namun, keluarga Wang sudah menyerah pada pertempuran kedua. Bagaimana mungkin Wang Jia tidak mengetahui hal itu? Jika ini terjadi sebelumnya, akan baik-baik saja jika Wang Jia memenangkan pertempuran ini. Tapi sekarang, jika mereka menang dengan cara ini, kemana wajah Wang Jia akan pergi? Bagaimana mereka bisa menerima hal itu? Oleh karena itu, ketika pertempuran kedua dimulai, sosok Wang Jia Patriark melintas dan muncul di tengah pertempuran. Lalu, aura di sekelilingnya melonjak. Dia berteriak pada Wang Chen, Wang Chen, bocah nakal, apakah kamu berani keluar dan bertarung? Pada saat ini, Patriark Wang Jia, Wang Tian, akan menjadi gila. Sang Patriark telah terbunuh. Sebagai Patriark, dia secara alami merasakan hal yang paling buruk. Ini berarti kekuatan Wang Jia telah mengalami pukulan hebat, dan wajahnya tersapu ke tanah. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali sebagian wajahnya. Wang Chen, kamu sudah menjadi Marsial Saint. Huff, jika kamu punya nyali, lawan aku. Dia terus berteriak dengan marah. Berdasarkan situasi saat ini, jika Wang Chen bertarung dengan generasi muda Wang Jia, dia pasti akan membunuh salah satu dari mereka. Dengan kekuatannya sebagai Marsial Saint, bagaimana Grand Marsial Artis Wang Jia bisa melawannya? Jika itu yang terjadi, Wang Jia akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia harus menyeret Wang Chen keluar untuk bertarung dengannya. Jika itu masalahnya, itu yang terbaik. Di satu sisi, hal itu akan menghilangkan bahaya di kemudian hari. Di sisi lain, dia sangat yakin dengan kekuatannya. Dia bisa membunuh Wang Chen. Tidak tahu malu. Mendengar raungan Wang Tian, Blood Wolf mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. He he, bocah nakal, ini tantangan bagimu. Orang tua ini benar-benar mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia. Ling San tertawa dingin. Dengan kekuatannya sebagai Marsial Saint tingkat tinggi, dia ingin menantang Wang Chen. Pemimpin klan Wang Jia ini berkulit sangat tebal. Untuk pertarungan kedua, keluarga Wang akan kalah. Bahkan Wang Chen mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Tian. Namun, Wang Chen bukanlah orang yang gegabuh. Saat ini, situasinya baik untuknya. Dia tidak perlu menghancurkan masa depannya sendiri. Dia juga tidak perlu masuk ke dalam perangkap Wang Tian. Jebakan ini sangat lemah sehingga Wang Chen tidak mau menerimanya. Wang Chen tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melawan Marsial Saint tingkat tinggi. Dia tidak cukup bodoh untuk melawan Wang Tian. Itu berarti mendekati kematian. Dia tidak bisa melakukannya sekarang, tetapi dalam beberapa tahun ke depan, dia harus melawannya. Wang Chen berpikir dalam hati. Wang Chen, keluarlah dan lawan aku jika kamu punya nyali. Jika kamu menang, aku, Wang Jia, akan mengakui kekalahan. Apakah kamu punya nyali? Ketika dia mendengar bahwa Wang Chen dengan tenang menolak tantangannya dan memilih untuk mengakui kekalahan, Wang Tian menjadi semakin cemas dan marah. Dia meraung ke arah Wang Chen. Dia tidak rela melepaskan Wang Chen begitu saja. Anjing gila. Blood Wolf mencibir saat melihat auman Wang Tian. Suaranya tidak keras atau lembut, tapi langsung terdengar di telinga Wang Tian. Hal ini membuat wajah Wang Tian memerah, dan dia hampir menjadi gila. Anjing gila. Dia adalah pemimpin klan dari klan Vientin, namun seseorang memanggilnya anjing gila. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Nak, jangan terlalu sombong. Dia meraung, matanya merah. Patriark terkuat klan telah terbunuh dalam dua gerakan. Dia jelas sudah kehilangan akal sehatnya. Bodoh. Blood Wolf mencibir saat melihat Wan Tian yang marah. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan jijik. Nak. Sosok Wan Tian bersinar. Kali ini, dia dipermalukan sekali lagi. Wan Tian hendak bergegas menuju Suelang. Huff, pemimpin klan Wan Jia, apakah kamu lupa peraturannya? Saat Wan Tian berlari keluar, penjaga gunung Sainte muncul di depannya dan berkata dengan dingin. Melihat Wan Tian yang marah, penjaga gunung Sainte hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tria yang menyedihkan ini. Wan Jia kehilangan seluruh wajahnya kali ini, kan? Patriark sebuah klan yang bermartabat sebenarnya telah direduksi menjadi seperti itu. Sepertinya kematian Patriark merupakan pukulan besar bagi Wan Jia. Terlebih lagi, keluarga Wang jelas-jelas berusaha membuatnya marah dan membuatnya bergegas. Jika dia berani bergegas, Patriark keluarga Wang akan langsung membunuhnya. Apa orang ini tidak melihatnya? Dia sebenarnya ingin bergegas menuju kematiannya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepala orang-orang Wan Jia. Sekarang, pilihan terbaik mereka adalah mengakui kekalahan dan meninggalkan dunia Kiankun. Kalau tidak, mereka pasti akan kehilangan lebih dari satu Patriark. Memikirkan hal ini, penjaga gunung Sainte memandang Wang Chen. Dia pasti akan membunuh satu orang. Wan Jia benar-benar dikalahkan kali ini. Keluarga Wang sangat kuat. Penjaga gunung Sainte hanya bisa menghela nafas. Setelah menghela nafas, utusan Gunung Suci menghentikan Wang Tian dan mengumumkan kedatangan utusan tersebut. Pertandingan kedua, Wang Jia menang. Setelah dua pertandingan, satu kemenangan dan satu kekalahan, kedua kubu berimbang. Namun, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Wang Jia benar-benar dalam bahaya. Patriark Wang Jia, apakah kamu ingin melanjutkan? Setelah membujuk Wang Tian untuk tenang, Wang Tian juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Saat ini, penjaga gunung Sainte terus bertanya. Kata-katanya membuat Wang Tian terdiam. Jelas, dia tahu mengapa utusan Gunung Suci tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Haruskah dia melanjutkan? Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening. Jika dia melanjutkan, maka selanjutnya, Wang Chen. Jika dia tidak melanjutkan. Singkatnya, kini mereka sepertinya berada dalam dilema. Pertandingan pertama babak berikutnya adalah antara generasi muda. Akankah keluarga Wang menjadi yang pertama memberikan tantangan? Menyipitkan matanya, Wang Tian menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Benar? Ya. Penjaga gunung Sainte memandang Wang Tian dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, sudut mulutnya menunjukkan senyuman pahit. Wang Jia, apakah kamu masih tidak akan menyerah? Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai Anda mencapai sungai kuning. Kalau begitu lanjutkan. Sama sekali tidak menyadari perubahan ekspresi penjaga gunung Sainte, Wan Tian menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil mengertakkan gigi setelah mendengar jawabannya. Babak berikutnya adalah antara generasi muda. Pertandingan pertama adalah antara keluarga Wang. Klan Wan menderita kerugian yang sangat besar kali ini, bagaimana mereka bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Jika mereka mengaku kalah, peringkat Wan Jia tidak hanya akan hilang, mereka juga akan kehilangan muka. Bagaimana mereka bisa memantapkan diri di benua Tian Suan di masa depan? Jadi, apapun yang terjadi, mereka harus mendapatkan kembali mukanya. Pertandingan ini adalah kesempatannya. Mata Wan Tian berkedip dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Keluarga Wang, aku akan membuatmu membayar harganya. Wan Tian bergumam dengan keras di dalam hatinya. 1122 Tantangan putaran ketiga dimulai dalam sekejap mata. Klan Wan menyimpan jejak balas dendam, berharap bisa membalas dendam pada klan Wang. Namun, mimpi memang banyak, tetapi kenyataan selalu begitu buruk. Akankah keluarga Wang memberi kesempatan pada Wan Jia? Akankah Wang Chen dan Lin Zhan tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wan Jia? Sementara Wan Jia sedang menunggu balas dendamnya, Lin Zhan tersenyum dingin. Putaran ketiga, keluarga Wang, serigala darah. Dengan diumumkannya duta besar dari Gunung Sainte, putaran ketiga pun dimulai. Keluarga Wang mengirimkan blue twolf. Anak buah Wan Jia tercengang saat melihat blue twolf. Dalam pikiran mereka, itu adalah Wang Chen atau Wang Yan. Jika Wang Chen bertarung, mereka akan mengirimkan anggota generasi muda mereka yang paling lemah untuk mengaku kalah. Akankah Wang Chen masih memiliki kesempatan untuk membunuh anak buah Wan Jia? Bagaimana dengan dua putaran terakhir? Jika Wang Yan bertarung, mereka pasti akan mengirimkan orang nomor satu dari generasi muda. Saat ini, Wan Hao, yang berusia 30 tahun dan memiliki kekuatan prajurit Sekte Puncak Pantang ke-8, pasti akan mengalahkan Wang Yan, atau bahkan membunuhnya. Jika mereka mengirimkan blue twolf, maka mereka harus membunuhnya. Itulah yang dipikirkan Wan Jia. Wan Jia bahkan siap menyerah dalam pertempuran ini. Namun, siapa sangka keluarga Wang akan mengirimkan serigala darah? Huh, kamu mendekati kematian. Setelah beberapa saat terkejut, bibir Wan Tian membentuk senyuman dingin. Meskipun tidak sebaik yang dia bayangkan, tetap saja tidak buruk. Serigala darah, siapa yang peduli keturunan siapa dia? Karena dia berdiri di sisi keluarga Wang, dia adalah musuh Wan Jia. Terlebih lagi, apakah lelaki tua di atas blue twolf akan menemukan masalah dengan Wan Jia? Namun, klan Wan tidak takut padanya. Oleh karena itu, karena blue twolf menonjol, Wan Jia tidak akan membiarkannya pergi. Apalagi blue twolf memang yang paling mudah dibunuh. Sekarang kesempatan seperti itu telah muncul, jika keluarga Wang tidak memanfaatkannya, maka itu benar-benar tidak dapat ditoleransi. Dalam keadaan seperti itu, mereka langsung mengirimkan generasi muda klan Wan nomor dua, Wan Chuan, yang kekuatannya telah mencapai ranah leluhur agung peringkat tujuh. Karena Wang Chen membunuh anggota generasi muda Wan Jia yang paling menonjol, generasi muda Wan Jia menjadi lebih rendah. Wan Lu, yang dibunuh oleh Wang Chen, adalah seorang Grandmaster Puncak sejati. Terlebih lagi, dia adalah seorang Grandmaster Puncak yang belum menerima warisan rahasia Wan Jia. Bakat ini dianggap lumayan. Jika dia lulus pelatihan alam mistik keluarga Bai, ditambah dengan warisan Wan Jia dan sumber daya yang kuat, kekuatan Wan Lu pasti akan meroket. Saat itu, Wang Gang yang baru berusia 22 atau 23 tahun sudah bisa mencapai kekuatan Grandmaster Level 6, atau bahkan Grandmaster Level 7. Sama seperti Bai Ling dari keluarga Bai. Lihatlah kekuatannya saat ini. Dia adalah Grandmaster Level 7 Puncak. Sebelumnya, dia adalah eksistensi yang berada di level yang sama dengan Wan Lu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Wan Lu adalah harapan masa depan Wan Jia. Namun, dia dibunuh tanpa ampun oleh Wang Chen. Hal ini membuat generasi muda klan Wan sedikit kekurangan kekuatan di turnamen sekte besar ini. Kini, generasi muda keluarga Zhan hanya memiliki 1 Grandmaster Level 8, 1 Grandmaster Level 7, dan 1 Grandmaster Level 4. Ini adalah barisan mereka. Tanpa Wang Gang, mereka jauh lebih lemah. Jika tidak, dengan 1 Grandmaster Level 8 Puncak dan 2 Grandmaster Level 7, barisan Wan Jia pasti akan lebih kuat. Ini memberi Wan Jia lebih banyak alasan untuk membenci Wang Chen. Benci, alasan keluarga Wang. Jika Serigala darah keluar dan membunuhnya, mustahil bagi prajurit leluhur Orde keempat di antara 3 generasi muda klan Wan untuk melakukannya. Setidaknya, dibutuhkan prajurit leluhur Orde ke-7. Mereka tidak punya pilihan selain mengirimkan Wan Chuan. Mengetahui apa yang dipikirkan pemimpin klan, ekspresi Wan Chuan menjadi sangat dingin setelah dia memasuki pertempuran. Pertempuran ketiga, dimulai. Saat Blood Wolf dan Wan Chuan memasuki lingkaran pertempuran, Blood Wolf tiba-tiba mengumumkan bahwa dia telah menyerah. Saat Wan Chuan dan Blood Wolf memasuki lingkaran pertempuran, utusan Gunung Sainte mengumumkan dimulainya pertempuran tanpa ekspresi. Tunggu. Namun, sebelum utusan Gunung Sainte menyelesaikan kalimatnya, Blood Wolf tiba-tiba berbicara. Senyuman sinis terlihat di bibirnya. Saya mengaku kalah dalam pertempuran ini. Blood Wolf tiba-tiba berkata setelah tersenyum. Hua. Pada saat ini, ketika suara serigala darah turun, orang-orang Wan Chia menjadi gempar. Akui kekalahan. Serigala darah terkutuk ini sebenarnya. Mengaku kalah. Hal ini membuat pemimpin klan Wan Chia mengertakan gigi karena marah. Saat ini, dia sangat membenci Wang Chen. Dia mengira ini adalah kesempatan besar, siapa tahu hasilnya akan. Bajingan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Akui kekalahan, siapa sangka Blood Wolf akan mengaku kalah. Keluarga Wang sebenarnya memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Dalam sekejap, Wan Tian menyadari bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Kali ini, keluarga Wang mengaku kalah dan langsung menyerah dalam pertempuran ini. Tampaknya Wan Chia memimpin dengan selisih dua lawan satu, tapi, situasinya menjadi sangat buruk. Jika Wan Lu tidak dipenggal, itu tidak masalah. Setidaknya, Wan Lu juga merupakan Grandmaster Peringkat 6 atau 7, dan Wan Chia masih memiliki ruang untuk pulih. Namun, setelah kehilangan Wan Lu, sekarang, dua orang Wan Chia yang tersisa masing-masing adalah Grandmaster Peringkat 8 dan Grandmaster Peringkat 4. Kali ini, situasi yang dihadapi Wan Chia cukup sulit. Dalam pertempuran berikutnya, mereka adalah orang pertama yang memainkan kartu mereka, yang memaksa mereka berada dalam situasi putus asa. Dalam sekejap, Wan Tian, yang menyadari situasi ini, menjadi sedikit pucat dan sangat jelek. Tampaknya kekalahan sudah di depannya. Saat ini, wajah Wan Tian pucat dan jelek, tapi bukankah Wan Chuan sama. Wan Lu adalah adik terbaik Wan Chuan, tapi dia dipenggal oleh Wang Chen. Kebenciannya terhadap Wang Chen dan keluarga Wang adalah yang terbesar. Dia benar-benar ingin membunuh keluarga Wang, tapi sekarang, keluarga Wang tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia baru saja mengeluarkan auranya dan siap membunuh Blue Twolf, tapi siapa yang tahu kalau Blue Twolf akan langsung mengaku kalah. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Oleh karena itu, dalam sekejap, Wan Chuan merasa lebih jijik dibandingkan jika dia memakan lalat. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bergegas dan membunuh Blue Twolf. Terutama ketika dia melihat ekspresi sombong di wajah Blue Twolf. Namun, dia tidak punya pilihan. Karena utusan dari Gunung Sainte telah keluar. Keluarga Wang mengaku kalah. Pertarungan ketiga, Wan Chia menang. Apa perasaan dan pikiran Wan Chia, utusan dari Gunung Sainte tidak akan peduli. Setelah mendengar pengumuman Blue Twolf, dia segera mengumumkan hasilnya. Dengan cara ini, pertempuran ini dianggap telah berakhir. Dalam pertempuran ini, apakah keluarga Zan kehilangan istri dan tentaranya? Jika mereka tidak berniat membunuh Blue Twolf dan hanya mengirim generasi muda dengan kekuatan Grid Warrior peringkat 4 untuk bertarung. Dengan kekuatan Vientin Cage milik Wan Chia, peluang kemenangannya masih besar. Jika itu yang terjadi, situasi mereka akan cukup baik. Sayangnya, mereka dibutakan oleh kebencian dan melakukan tindakan bodoh. Kali ini, dapat dikatakan bahwa mereka telah secara langsung merusak situasi yang baik dan langsung menjatuhkan diri mereka ke jurang maut. Pada titik ini, sudah terlambat bagi Wan Chia untuk menyadarinya sekarang. Wan Chia tidak hanya menyadari hal ini, tetapi juga utusan dari Gunung Sainte. Bahkan ratusan ribu orang di alun-alun keluarga Zan tercengang saat melihat pemandangan ini. Meskipun mereka tidak berada di dunia Kiankun, orang-orang ini langsung gempar saat melihat keluarga Wang mengaku kalah. Tidak ada yang merasa apa yang dilakukan keluarga Wang salah. Karena sebelumnya leluhur tua Wan Chia dibunuh oleh leluhur tua keluarga Wang. Ini berarti pertarungan ini benar-benar berbeda. Keluarga Wang bukanlah Wan Chia. Tanpa kejayaan keluarga kaya, mereka tidak perlu menanggung beban yang terlalu berat. Jika mereka mengaku kalah, tidak ada yang akan terlalu memikirkannya. Sebaliknya, semua orang merasa keluarga Wang pintar. Sekarang Wan Chia berada dalam situasi putus asa, semua orang bisa melihatnya. Dalam sekejap, bisikan memenuhi udara, dan semua orang dipenuhi dengan emosi. Haha, kali ini Wan Chia dalam masalah. Bukankah begitu, Wan Chia? Cek cek cek, mereka benar-benar kalah. Benarkan, Wan Chia. Cek cek cek, mereka benar-benar kalah. Bukankah karena mereka memiliki leluhur tua yang kuat? Gelombang diskusi semakin keras, dan dalam sekejap mata, seluruh alun-alun menjadi gempar. Di dunia Qian Kun, saat ini, kepala keluarga Wan Chia, Wan Tian, memiliki ekspresi jelek. Pertempuran keempat, Wan Chia, siapa yang akan kamu kirim? Akhirnya, pertanyaannya tetap seperti ini. Pertempuran ketiga telah usai, dan pertempuran keempat akan segera dimulai. Saat ini, situasi Wan Chia sangat suram. Keluarga Wang sebenarnya berakhir seperti ini. Bagaimana Wan Chia bisa menerima ini? Mereka sepertinya telah membuat pilihan yang salah sejak awal. Pada saat ini, Wan Tian kembali tenang dari kemarahannya sebelumnya dan menghela nafas dengan sedih. Benar sekali, memilih untuk membunuh serigala darah adalah kesalahan terbesar mereka. Jika mereka membunuh serigala darah, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, mereka tidak hanya tidak menyentuh serigala darah, tetapi mereka juga merusak situasi baik Wan Chia, menyebabkan Wan Chia jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Bajingan Mendengar desakan utusan Gunung Sainte, Wan Tian mengutup dengan keras. Dua pertempuran tersisa, mereka tidak punya harapan lagi. Tapi, haruskah mereka berbalik dan mengaku kalah? Tidak masalah jika keluarga Wang mengaku kalah. Mereka tidak mempunyai beban apapun. Tapi, bagaimana dengan Wan Chia? Mereka adalah salah satu dari enam keluarga besar dengan fisik yang bagus, nomor dua setelah enam keluarga besar garis keturunan. Sebuah keluarga dengan sejarah puluhan ribu tahun. Keluarga seperti itu memiliki harga diri, dan mereka tidak akan membiarkan diri mereka menundukkan kepala dengan mudah, terutama di depan musuh. Jika mereka mengaku kalah, bukankah reputasi Wan Chia mereka akan mencapai titik terendah? Mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh benua langit yang mendalam. Karena, di antara enam keluarga besar dengan garis keturunan dan enam keluarga dengan fisik yang bagus, Wan Chia telah menjadi keluarga pertama dalam ribuan tahun yang mengakui kekalahan melawan keluarga biasa. Kita harus tahu bahwa enam keluarga besar dengan garis keturunan dan enam keluarga dengan fisik yang bagus tidak pernah kalah dari keluarga biasa. Bahkan melawan delapan keluarga teratas di benua langit yang mendalam, yang sebanding dengan enam keluarga fisik yang hebat, mereka tidak pernah kalah. Ratusan tahun yang lalu, ketika mereka berada pada masa tersulit, mereka juga bertahan. Keluarga Vientin selalu berada di peringkat sepuluh keluarga teratas. Peringkat terburuk mereka masih berada di peringkat ke-sepuluh. Tapi sekarang, memikirkan hal ini, Alice Wan Tian berkerut erat. Dia mengalami pergulatan mental yang intens. 1.123 Kini, Wan Chia sepertinya mengalami dilema. Akui kekalahan, atau lanjutkan pertempuran. Jika mereka mengaku kalah, mereka pasti kalah. Terlebih lagi, mereka akan sangat dipermalukan. Keluarga Vientin, yang selalu menjadi salah satu dari sepuluh keluarga teratas di benua Tian Suan, akankah mengakui kekalahan dari keluarga biasa? Ini akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Vientin. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan muka ketika tiba giliran mereka untuk menantang, itu akan sia-sia. Mengakui kekalahan kali ini pasti akan menjadi bahan tertawaan Wan Chia. Akui kekalahan pada musuh, akui kekalahan pada keluarga biasa. Namun jika mereka tidak mengaku kalah, mereka tetap akan dikalahkan. Terlebih lagi, jika mereka tidak mengaku kalah, Wan Chia akan kehilangan satu atau bahkan dua anggota di pertarungan berikutnya. Dalam dua pertempuran berikutnya, mereka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Wuss! Angin menyapu alam Kian Kun yang tak terbatas. Namun, pada saat ini, itu membuat semua orang merasa sangat kedinginan. Wan Tian bergidik hebat. Pertempuran keempat, Wan Chia, siapa yang akan bertarung? Pada saat ini, suara utusan dari Gunung Sainte terdengar lagi, menyebabkan Wan Tian mengerutkan kening. Dia mengertakkan gigi dan menarik nafas dalam-dalam, tapi ekspresinya terus berubah. Kami, kami mengaku kalah. Akhirnya Wan Chia mengambil pilihan untuk mengaku kalah. Bagaimanapun, Wan Tian adalah pemimpin klan sebuah keluarga. Sebelumnya, dia menjadi gila karena kematian leluhurnya yang terlalu mengejutkan. Sekarang, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Saat ini, dia tahu pilihan apa yang harus dia ambil. Bahkan jika dia kehilangan muka, tidak ada jalan lain. Mungkinkah dia harus menyaksikan generasi muda Wan Chia, harapan masa depan, terus dibunuh? Jika itu masalahnya, maka Wan Chia akan benar-benar tamat. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengakui kekalahan. Begitu dia menentukan pilihannya, seluruh tubuh Wan Tian sepertinya kehabisan energi, dan tubuhnya berayun dengan keras. Dalam turnamen klan, mereka mengaku kalah dari klan yang paling dibenci, yaitu klan Wang. Betapa menggelikannya ini. Apalagi mereka masih unggul dua lawan satu. Dalam keadaan seperti itu, mereka mengaku kalah. Ini bahkan lebih menggelikan. Terlebih lagi, klan Wang telah membunuh patriark mereka beberapa saat yang lalu. Dan sekarang, mereka memilih untuk menyerah. Semua ini merupakan pukulan besar bagi Wan Tian. Melihat wajah pucat Wan Tian dan mendengar jawabannya, utusan Gunung Sainte mengungkapkan senyuman pahit. Kali ini, klan Wang bisa dianggap kehilangan muka. Huh, kali ini, pukulan terhadap Wan Chia sangat besar. Jika mereka mengakui kekalahan sebelum pertarungan, antar generasi muda dimulai, itu akan lebih baik. Tapi sekarang, bagaimana dengan sekarang? Kini, pertarungan generasi muda telah dimulai. Lebih-lebih lagi. Keluarga Wang telah mengakui kekalahan, membiarkan Wan Chia mengambil inisiatif. Saat ini, Wan Chia memimpin dengan skor dua lawan satu. Mengakui kekalahan dalam keadaan seperti itu hanya akan membuat orang memandang rendah mereka. Selain itu, ada satu hal lagi yang paling mengkhawatirkannya. Itu adalah Tunggu. Saat utusan Gunung Sainte khawatir, dia mendengar Wang Chen berteriak dari jauh. Mendengar perkataan Wang Chen, alis utusan Gunung Sainte berkedut hebat. Sudut mulutnya bergerak-gerak saat firasat buruk memenuhi hatinya. Mungkinkah keluarga Wang? Benar-benar akan. Utaran ketiga dimulai. Kami berhak meminta pertarungan hidup dan mati sampai mati. Saat utusan Gunung Sainte tersenyum pahit, Wang Chen tiba-tiba berkata. Kata-katanya langsung membuat semua wajah orang-orang Wan Jia menjadi pucat. Sudut mulut utusan Gunung Sainte bergerak-gerak, dan dia menunjukkan senyuman pahit. Keluarga Wang memang seperti ini. Aturan seperti itu sudah ada sejak seribu tahun yang lalu. Setelah ronde dimulai, jika satu pihak memilih untuk mengakui kekalahan di tengah jalan, pihak lain berhak menolak. Apalagi ketika mereka tertinggal, mereka punya hak untuk meminta pertarungan hidup dan mati. Dengan kata lain, jika Wan Jia memilih mengaku kalah sebelum ronde ketiga dimulai, keluarga Wang tidak punya alasan untuk menolak. Tapi sekarang, hal itu sudah dimulai. Terlebih lagi, keluarga Wang tertinggal. Dalam keadaan seperti itu, mereka telah mengambil inisiatif dan memotong jalan mundur Wan Jia. Pihak yang tertinggal dapat menolak untuk membiarkan pihak yang memimpin dan mengakui kekalahan. Dan ini bahkan diperbolehkan dalam satu ronde. Aturan ini ditetapkan karena kisru persaingan keluarga dua tahun lalu. Namun kini, aturan ini sudah tidak digunakan selama seribu tahun. Tapi sekarang, memikirkan hal ini, Gunung Sainte menunjuk ke sana dan menghela nafas berat. Wan Jia telah mendorong dirinya ke dalam situasi tanpa harapan ini. Wang Chen, kamu. Pada saat ini, kulit Wan Tian juga berubah pucat. Dia menatap Wang Chen dengan mata melebar dan meraung marah. Ini B asteris Jingan. Dia sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wan Jia. Wan Jia telah berkompromi dan memilih untuk mengakui kekalahan, yang merupakan penghinaan besar bagi mereka. Tapi sekarang, meski mereka sudah mengaku kalah, keluarga Wang tetap tidak membiarkan mereka. Bukankah ini lebih memalukan? Dalam sekejap, orang-orang Wan Jia merasa putus asa. Mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Tantangan ini sebenarnya telah direduksi menjadi pertarungan hidup dan mati. Kini, mereka bahkan tak punya kesempatan untuk mengaku kalah di dua ronde tersisa. Setelah itu meningkat menjadi pertarungan hidup dan mati. Hanya satu pihak yang bisa menang, dan pihak lainnya akan mati. Tantangan hidup dan mati seperti ini belum pernah muncul dalam seribu tahun terakhir. Bahkan jika mereka adalah musuh, keluarga biasa tidak akan menggunakan tantangan seperti itu pada kesempatan seperti itu. Kita harus tahu bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam kompetisi besar adalah elit dari keluarga atau sekte mereka. Salah satu dari kerugian ini tidak dapat diperbaiki. Dan begitu pertarungan hidup dan mati dimulai, seseorang harus mati. Siapa yang bersedia melakukan itu? Siapa sangka keluarga Wang akan? Mereka sebenarnya sangat kejam. Tidak, kami tidak akan menyetujuinya. Wan Tian sepertinya sudah gila saat dia meraung keras. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Sekarang, pihak Anda memimpin. Terlebih lagi, babak ketiga telah dimulai, dan keluarga Wang berhak mengusulkan pertarungan hidup dan mati. Utusan dari Gunung Sainte menghela nafas dan tersenyum pahit. Kalimat ini menyebabkan Wan Tian tercengang. Pada saat ini, dia sepertinya telah memikirkan aturan ini juga. Aturan terkutuk ini. B. Start. Keluarga Wang. Mereka telah menunggu momen ini. Benar, ini pasti saatnya. Wan Tian akhirnya menyadarinya. Dia menyadari mengapa keluarga Wang langsung mengirimkan serigala darah di awal ronde ketiga dan memilih untuk mengaku kalah. Ini adalah konspirasi, konspirasi yang mendorong keluarga Wan Jia ke dalam situasi putus asa. Mendengar hal ini, Wan Tian sangat marah hingga tubuhnya mulai bergetar. Bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya sekarang? Dia, keluarga besar Wan Jia, bersedia mengakui kekalahan. Jika itu adalah keluarga biasa, mereka akan sangat bersemangat. Tapi keluarga Wang terkutuk ini sebenarnya ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin Wan Tian tidak marah? B. Asteris Jingan. Wan Tian mengutuk dengan keras, dan ekspresinya terus berubah. Wan Jia, siapa yang akan bertarung di ronde keempat? Namun, ekspresi Wan Tian terus berubah. Namun, utusan dari Gunung Sainte tidak tinggal diam dan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Kontrak pertarungan hidup dan mati telah dibuat, jadi pertarungan harus dilanjutkan. Melihat Wan Tian, utusan dari Gunung Sainte merasakan simpati. Orang yang menyedihkan ini, bukankah saya sudah mengingatkannya sebelum babak kedua berakhir dan sebelum babak ketiga dimulai? Tapi dia tidak mendengarkannya. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Jika Wan Jia ingin memutuskan kontrak dan menolak pertarungan hidup dan mati, keluarga Wang berhak memburunya. Ketika itu terjadi, kemana Wan Jia bisa melarikan diri di dunia Kiangkun? Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh leluhur tua keluarga Wang, Ling Tian, semua orang di keluarga Wang Jia pasti akan mati. Itu tidak sepadan. Kita harus tahu bahwa jika mereka menerima tantangan itu, paling banyak dua dari mereka akan mati. Jika mereka tidak menerima tantangan tersebut, mereka berempat akan mati. Sudah jelas mana yang lebih penting. Di dunia Kiangkun, suasananya seakan membeku. Dan di alun-alun keluarga Zhan, suasananya mendidih. Keluarga Wang sebenarnya menutup jalan keluar Wan Jia dan menolak pengakuan kekalahan Wan Jia. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Keluarga Wang sebenarnya memilih pertarungan hidup dan mati. Ini bahkan lebih tidak terduga. Seberapa dalam permusuhan antara keluarga Wang dan Wan Jia? Klan Wang jelas ingin memusnahkan mereka. Ekspresi semua orang berubah saat memikirkan hal ini. Pertandingan keempat, Wan Jia, Marriott. Akhirnya, atas desakan utusan dari Gunung Sainte, Wan Jia memilih untuk membiarkan leluhur agung peringkat delapan, Marriott, bertarung. Ini adalah langkah yang tidak berdaya. Wan Tian hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat anggota generasi muda yang paling menonjol pergi berperang dan kemungkinan besar akan dibunuh oleh Wang Chen, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini membuat hati Wan Tian terasa seperti terkoyak. Wan Jia benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak merasa seperti ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya? Keluarga Wang terkutuk itu, Wang Chen terkutuk itu. Memikirkan hal ini, darah di tubuh Wan Tian bergejolak, dan dia merasa sulit bernapas. Of! Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dalam sekejap, dia sepertinya sudah berumur 10 tahun. Dalam pertempuran ini, dia tahu bahwa keluarga Wan Jia mereka akan kehilangan prajurit muda paling berprestasi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Wan Jia, Mariet, keluarga Wang, Wang Chen Pertandingan keempat, dimulai Saat Wan Jia dan Mariet berdiri di arena, Wang Chen memasuki arena. Kemudian, utusan dari Gunung Sainte mengumumkan dimulainya pertandingan. Melihat Mariet yang berdiri di depannya, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Mati! Saat berikutnya, dengan mendengu seringan, tanpa kata-kata, aura Wang Chen tiba-tiba meletus. Kemudian, sosoknya bersinar, dan senjata energi muncul. Energi pedang terkondensasi. Dengan teriakan lembut, Wang Chen mengambil inisiatif menyerang, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Membunuh, inilah tujuan Wang Chen. 1124 Benang energi pedang terkondensasi Begitu pertempuran dimulai, Wang Chen menggunakan gerakan ini. Wus! 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 Dalam sekejap, energi pedang yang tak ada habisnya terkondensasi menjadi seutas benang dan ditembakkan ke arah Mariet. Jangan pernah memikirkannya. Melihat energi pedang yang dipadatkan oleh Wang Chen, ekspresi Mariet menjadi sangat serius. Tidak berani gegabuh, dia segera mengeluarkan senjata spiritual langit dan bumi dan memblokirnya. Ding! 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 Api berkedip-kedip saat pedang ki yang tak terbatas sepenuhnya diblokir oleh pertahanan Wan Hao. Namun meski begitu, Mariet masih dalam kondisi yang menyedihkan. Beberapa bagian bajunya bahkan terkoyak oleh energi pedang. Bagaimanapun, Wang Chen adalah seorang seniman bela diri suci. Seberapa mendominasi benang energi pedang terkondensasi. Bagaimana bisa diblokir dengan mudah? Mariet harus mengakui bahwa dia beruntung bisa memblokirnya kali ini. Kandang Vientin Setelah langkah pertama, Mariet, yang sangat merasakan betapa menakutkannya Wang Chen, segera mengeluarkan kandang Vientin. Mungkin ini satu-satunya cara agar dia punya kesempatan untuk bernapas. Jika tidak, setelah serangan Wang Chen dilepaskan sepenuhnya, akan sangat sulit untuk memblokirnya. Ketika itu terjadi, dia pasti akan dikalahkan. Dalam pertarungan hidup atau mati, satu pihak pasti akan mati. Jika dia tidak mempersiapkan diri dengan matang, dia pasti akan dibunuh oleh Wang Chen dalam sekejap. Hanya dengan menggunakan kandang Vientin untuk menjebak Wang Chen dan menggunakan harta rahasia keluarga barulah dia memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Wang Chen. Pada akhirnya, dia bahkan bisa menggunakan harta rahasia untuk menentukan hasil pertempuran. Bagaimanapun, Wan Jia adalah keluarga dengan sejarah puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf? Saat kandang Vientin dibongkar. Dalam sekejap, gajah purba yang tak terhitung jumlahnya mulai mengaum dan berlari kencang di langit. Gemuruh. Gemuruh itu terdengar seolah-olah bumi akan runtuh karena diinjak-injak. Desolation Ki yang luas dan perkasa langsung menyebar ke arah Wang Chen. Kekuatan tak kasat mata seberat beberapa juta kilogram dengan kejam menghantam tubuh Wang Chen. Ledakan. Dengan suara keras, Wang Chen terpaksa mundur dua langkah. Mamut purba sangat besar. Mereka benar-benar tidak bisa diremehkan. Mengambil dua langkah mundur untuk menstabilkan tubuhnya, ekspresi Wang Chen sangat serius saat dia mendengus. Mamut kuno adalah salah satu penguasa era primordial. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas, kekuatan ilahi nomor satu di dunia. Seekor gajah raksasa bisa dengan mudah meruntuhkan puncak gunung. Mamut purba mampu mengoyak langit dan bumi hanya dengan mengangkat tangan. Saat ini, puluhan ribu mega mamut purba membentuk sangkar yang sangat besar. Betapa megah dan mengagumkannya ini. Aura Wang Chen ditekan dengan paksa dalam sekejap mata. Bas dengungan-dengungan. Di tengah gelombang suara mendengung, naga besar itu berputar dan bertambah besar. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi sangkar setinggi 10 ribu kaki. Dengan suara keras, itu menutupi bagian atas kepala Wang Chen. Konfrontasi. Melihat sangkar yang menutupi dirinya, ekspresi Wang Chen serius. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia mendengus dingin. Dalam sekejap, dia melontarkan formula kata konfrontasi. Pada saat ini, jika dia diselimuti oleh Vientine Cage, dia pasti akan menghadapi kematian. Begitu dia terjebak, situasinya akan berbalik dalam sekejap. Wang Chen pasti akan dipaksa bersikap pasif, sementara Marriott pasti akan mengambil inisiatif. Di dalam Vientine Cage, ini akan menjadi dunia baru, dunia milik Marriott. Ketika saatnya tiba, itu akan sangat merepotkan. Di dunia ini, kekuatan Marriott akan diperkuat tanpa batas, sementara Wang Chen akan sangat terhambat. Terlebih lagi, dia harus menanggung siksaan mamut purba setiap detiknya. Dengan demikian, kekuatannya akan terus melemah. Semakin lama, semakin berbahaya bagi Wang Chen. Pada saat itu, perbedaan kekuatan antara keduanya akan berkurang tanpa batas. Inilah keagungan Vientine Cage. Ini juga merupakan aspek paling kuat dan menakutkan dari klan Wanjia. Entah itu klan garis darah atau klan fisik, mereka semua memiliki kelebihan uniknya masing-masing. Keturunan bela diri suci Wang Chen akan menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Semakin banyak dia bertarung, semakin kuat kekuatannya. Kekuatan tempurnya akan jauh melampaui seniman bela diri pada level yang sama. Dari kelihatannya, kemurnian fisik Marriott ini sangat tinggi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membuat sangkar sebesar itu. Jika seniman bela diri dengan level yang sama menghadapi sangkar seperti itu, ada kemungkinan 80% mereka akan terjebak. Pada saat ini, jika Wang Chen mengelak dan mengejar Vientine Cage, situasinya pasti tidak akan baik. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, menghadapinya secara langsung tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Apalagi Wang Chen sangat percaya diri. Formula kata konfrontasi diledakan. Dalam sekejap, cahaya kemasan menyala. Mengaum. Raungan marah terdengar, seperti tarian naga dan burung Phoenix, dan auman harimau. Formula kata konfrontasi langsung berubah menjadi cahaya kemasan sepanjang seribu kaki yang bertabrakan dengan Vientine Cage. Dong, Dong, Dong. Tiga tabrakan berturut-turut. Setiap saat, langit runtuh dan bumi retak. Setiap saat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Cahaya kemasan menyala, sangkar bergetar. Situasinya sungguh luar biasa. Seolah-olah seluruh dunia ditinggalkan dengan formula kata konfrontasi dan sangkar Wanjia. Setiap tabrakan sangat mengejutkan. Bahkan ratusan ribu orang di alun-alun keluarga Zan merasakan hati mereka bergetar saat melihat pemandangan ini. Seberapa intenskah ini? Seberapa mendominasikah hal ini? Berapa banyak orang yang hadir dapat menahan dampak seperti itu? Dong, Dong, Dong. Tiga tabrakan lagi. Sungguh gila. Angin kencang bertiup, ombak naik, dan langit runtuh. Puff, puff, puff. Dan setelah setiap tabrakan, Marriott mengeluarkan setegup darah. Setiap getaran akan menyebabkan jantung seseorang bergetar dan darahnya mendidih. Sepertinya Marriott setara dengan Wang Chen dalam setiap tabrakan. Namun kalau dipikir-pikir, jelas Marriott pasti mengalami kerugian. Tidak peduli apa, Wang Chen adalah seorang martial saint. Terlebih lagi, keberadaan seperti apa formula kata konfrontasi itu? Itu adalah teknik bela diri tingkat surga. Jika bukan karena Vientine Cage milik Wan Jia begitu kuat, ia akan runtuh di bawah pemboman formula kata konfrontasi. Vientine Cage memang tidak bisa dianggap remeh. Namun, meskipun Vientine Cage sangat kuat, Marriott, sebagai pembawanya, tidak dapat menerimanya. Huff, hancurkan. Melihat Marriott memuntahkan tiga suap darah dan menjadi semakin pucat, Wang Chen menyeringai. Dia mendengus lagi dan mengarahkan formula kata konfrontasi untuk menyerang Vientine Cage. Gemuruh. Ledakan lain. Seolah-olah dunia akan runtuh. Huff. Dia membuka mulutnya lagi dan mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya berayun dengan keras, dan Marriott terlempar. Saat auranya menghilang, Vientine Cage menghilang ke dalam kehampaan. Dengan serangan ini, Vientine Cage akhirnya hancur. Saat sangkar semua manifestasi menghilang, sosok Wang Chen berhenti sejenak sebelum dia melesat keluar seperti pedang tajam. Origin energi tersapu dari tangannya. Pemusnahan kehidupan. Sambil mendengus, Life Extermination yang kuat menyerang tubuh Marriott. Dalam sekejap mata, Wang Chen menyusul Marriott dan mengayunkan pedang panjangnya. Tidak. Dengan raungan marah, Marriott yang tidak mau dibunuh, membalikkan tubuhnya dan berhenti di udara. Lalu, dia mengeluarkan pelindung dada emas dari dadanya, perbesar. Dengan raungan marah, pelindung dada emas kecil itu langsung membesar puluhan kali lipat. Bagaikan perisai, ia menyelimuti Marriott. Cahaya kemasan menyala. Pancaran cahaya kemasan tampak terwujud saat mereka bergegas menuju Wang Chen. Mereka berubah menjadi puluhan ribu pedang panjang, berniat untuk memotong Wang Chen menjadi beberapa bagian. Enyah. Ekspresi Wang Chen serius saat melihat ini. Dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan menyerah untuk berpikir untuk menyerang. Dia dengan cepat menghindar ke samping, dan pada saat yang sama, dia dengan paksa mengubah arah serangannya dan menembakkannya ke arah cahaya kemasan. Ding, ding, ding. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Swosh, swosh, swosh. Di tengah ledakan, cahaya kemasan berceceran, energi pedang beterbangan, dan angin serta awan melonjak. Buk, buk, buk. Di bawah serangan cahaya kemasan, Wang Chen terpaksa mundur puluhan langkah. Puff, puff, puff. Suara menusuk yang teredam terdengar. Meskipun pemusnahan kehidupan Wang Chen telah menghalangi banyak cahaya kemasan, masih ada beberapa yang menembus dan memotong kulit dan dagingnya. Wajah Wang Chen langsung menjadi gelap dan darah berceceran di mana-mana. Wan Jia Jinjing. Itu Wan Jia Jinjing. Aku tidak menyangka lelaki tua Wan Jia akan mengungkapkan hal ini. Cek, cek, cek. Sekarang, Wang Chen sedang dalam masalah, bukan? Benar, Wan Jia Jinjing adalah harta karun yang sangat kuat. Konon itu diturunkan dari Wan Jia. Begitu cermin emas muncul, energi pedang akan terbang kemana-mana. Siapa yang bisa menghentikannya ke segala arah? Puluhan ribu energi pedang akan saling mengunci. Ini adalah sesuatu yang bahkan para Saint Martial Saint tidak dapat menahannya. Itu adalah harta keluarga Wan Jia. Sepertinya Wan Tian benar-benar berusaha sekuat tenaga. Itu benar. Jika tidak, jika Vientin dipaksa masuk ke dalam cage, Marriott pasti akan mati. Namun dengan cermin emas ini, selama dia memiliki energi vital yang cukup, dia tidak akan terkalahkan. Wang Chen tidak akan bisa menyakiti Marriott sama sekali. Dia bahkan mungkin berada dalam kondisi yang menyedihkan karena diserang. Menyusul kemunculan cermin emas, Zan Family Plaza menjadi gempar. Barang ini terkenal di benua Tian Suan. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang terbunuh oleh hal ini. Sekarang, sudah muncul di tangan Marriott. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Awalnya, sepertinya Wang Chen akan memenangkan pertarungan ini. Namun siapa sangka Marriott memiliki harta karun sebesar itu? Sepertinya Wang Chen benar-benar dalam bahaya. Tidak hanya itu, setelah pertempuran ini, harta karun ini pasti akan berpindah ke perhentian berikutnya. Wang Yan dari keluarga Wang pasti akan berada dalam bahaya juga. Wan Jia sepertinya tidak terkalahkan. Semua orang telah melupakan keberadaan yang kuat dan ajaib ini. Munculnya cermin emas, angin dan awan berubah. Pada saat ini, keadaan telah berubah. Wang Chen tampaknya telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Di dunia kiankun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Darah segar mengalir keluar. Alis Wang Chen berkerut. Sensasi peri terus menerus menstimulasi sarafnya. Cermin emas, ini sebenarnya sangat kuat. Tapi kamu ingin mengalahkanku dengan benda ini? Jangan pernah memikirkannya. Wajah Wang Chen menjadi dingin saat dia berteriak. Saat berikutnya, dia menggunakan skydance steps. Mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak percaya Marriott bisa mengandalkan cermin emas untuk menjadi tak terkalahkan. 1125. Sky dan step, ilusi muncul. Untuk sesaat, cermin emas di tangan Marriott berhenti, memberi kesempatan pada Wang Chen. Langkah kekerasan. Dengan sky dan step dan violent step, Wang Chen mendekati Marriott dalam sekejap mata dalam tujuh langkah. Senjata ajaibnya menyerang. Seketika, naga putih itu meraung dengan momentum yang tak tertandingi. Ledakan. Di momen terakhir dan paling krusial, Marriott memblokir serangan tersebut dengan cermin emas. Buk-buk-buk. Mundur. Ekspresi Marriott sedikit berubah, tapi dia tidak terluka. Serangan habis-habisan Wang Chen di bawah penguatan langkah tari surgawi. Tidak melukai Wan Hao sama sekali. Hal ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Hahaha, Wang Chen, bermimpilah. Aku, Wang Jia Jinjing, bisa bertahan melawan semua serangan. Pertahanan adalah aspek paling kuat dari cermin emas. Dengan cermin emas di tangan, kamu bisa melupakan menyakitiku dengan kekuatan prajurit suci peringkat pertama. Melihat ekspresi jelek Wang Chen, Marriott, yang lolos dari kematian, merasa senang. Wan Jia Jinjing memang sekuat yang dikatakan legenda. Jadi bagaimana jika Wang Chen adalah seorang prajurit suci? Prajurit suci tingkat pemula tidak dapat menembus pertahanan cermin emas. Jika dia memiliki kekuatan inti sejati yang cukup, bahkan prajurit suci tingkat menengah pun bisa melupakan untuk menyakitinya. Semakin kuat kekuatan inti sejati, semakin kuat pula pertahanan cermin emas. Karena harta karun inilah Wan Jia memiliki harapan terakhir. Jika tidak, apakah Wan Tian akan menyaksikan para elit generasi muda Wan Jia mati, dan membiarkan Wan Jia jatuh ke dalam situasi di mana tidak ada yang bisa mengikuti? Itu tidak mungkin. Saat ini, dengan cermin emas di tangan, Marriott merasa seperti dialah satu-satunya di dunia. Bajingan Merasakan pertahanan kuat cermin emas, Wang Chen mengutup dalam hatinya. Kekuatan cermin emas, gelombang 10 ribu pedang. Adapun Wan Hao, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia dengan cepat menelan pil kembali ke asal dan dengan mendengus ringan, cermin emas sekali lagi mulai bermeditasi. Siu-siu-siu-siu Pada saat berikutnya, pedang ki yang tak terbatas berubah menjadi layar yang menyelimuti Wang Chen, dan Wang Chen tidak dapat menghindarinya. Penghapusan Dao Karena pedang pemadaman kehidupan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sebelumnya, pedang pemadaman jiwa tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Oleh karena itu, dalam sekejap, Wang Chen menggunakan teknik bela diri terkuatnya, pedang pembasmian. Ini adalah teknik bela diri peringkat surga tingkat tinggi. Kemanapun penghancuran Dao pergi, angin dan awan berubah. Pedang surah sepanjang 10 ribu meter meledak dari tangan Wang Chen dan memblokir serangan itu. Bum-bum-bum. Hua-hua-hua. Suara tabrakan bisa terdengar. Pertarungan sengit membuat semua orang tercengang dan terpesona. Ini adalah pertarungan yang sangat intens. Wang Jia Jinjing sekali lagi menunjukkan kekuatannya kepada semua orang. Wang Jia sekali lagi menunjukkan kepada semua orang apa itu warisan keluarga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh keluarga biasa. Buk-buk-buk. Setelah konfrontasi, ribuan pedangki menghilang, dan gerakan pemusnahan Dao Wang Chen juga tiba-tiba menghabiskan seluruh energinya. Setelah pertukaran, sosok Wang Chen mundur lagi, dan wajahnya menjadi pucat. Adapun Marriott, dia juga mundur beberapa langkah, tapi dia dengan cepat menenangkan diri. Wajahnya penuh kebanggaan dan kepuasan. Berengsek. Bahkan penghancuran Dao tidak dapat mengalahkan Marriott, yang memberi Wang Chen pemahaman baru tentang cermin emas. Itu sangat kuat dan mendominasi. Apakah ini harta rahasia yang diturunkan oleh Wang Jia? Tidak, jika ini terus berlanjut, aku pasti akan menderita. Dia tahu bahwa selama cermin emas memiliki kekuatan inti sejati yang cukup, itu tidak akan ada habisnya. Dengan bantuan Pilgu Yuan, kekuatan inti sejati Marriott pasti bisa bertahan lama. Tidak baik baginya berada dalam posisi pasif. Selain itu, berapa banyak energi yang akan dikonsumsi untuk melakukan penghancuran Dao? Ini satu-satunya jalan. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen sudah mengambil keputusan. Setelah menelan Pilgu Yuan, Wang Chen dengan cepat memulihkan kekuatan inti sejatinya. Hahaha, Wang Chen, giliranku setelah satu gerakan. Tonton pedang terbang seratus langkah cermin emasku. Melihat Wang Chen sedikit lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cermin emas, kepercayaan diri Marriott pun meningkat. Sambil tertawa keras, cermin emas bergetar, dan cahaya kemasan langsung melonjak ke langit. Astaga! Saat berikutnya, suara tajam menembus udara. Dalam sekejap mata, pedang emas yang sangat besar menyerang langsung ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat bahkan Wang Chen tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dong! Senjata energi unsur itu buru-buru melawan. Dengan erangan teredam, sosok Wang Chen terlempar paksa ribuan meter jauhnya. Gemuruh! Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Sisa kekuatan jinjian bahkan langsung meratakan beberapa gunung di dekatnya. Sesaat asap tebal mengepul dan debu memenuhi langit. Engah! Memuntahkan seteguk darah, Wang Chen berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya sejak dia melangkah ke level martial saint dia berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika menghadapi musuh. Wan Jia, cermin emas, membuat Wang Chen menderita kerugian besar. Dengan tergesa-gesa mengertakan gigi untuk menekan ki dan darahnya yang melonjak, dengan bantuan Pil Guiyuan, kekuatan inti sejati Wang Chen pulih dengan pesat. Menyipitkan matanya, dia melihat ke arah Marriott yang sombong dan melakukan pedang terbang seratus langkah lagi. Pedang emas besar lainnya keluar. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, wajahnya serius. Energi pedang terbang seratus langkah tidak kalah dengan penghancur Dao, bahkan mungkin lebih kuat. Dao Destroyer sulit untuk dilawan, dan bahkan jika dia melakukannya, Wang Chen pasti akan dirugikan. Saat ini, hanya ada satu gerakan tersisa. Tentara. Dengan mendengus ringan, Wang Chen dengan cepat membentuk segel tangan, lalu bibirnya sedikit terbuka, mengeluarkan kata kedua dari sembilan kata simbolik, formula tentara. Formula konfrontasi adalah kata pertama, dan kekuatannya sudah sangat luar biasa. Namun, menghadapi jinjian yang begitu tajam, formula konfrontasi saja tidak cukup, jadi Wang Chen langsung menggunakan formula tentara. Formula angkatan darat sangat tajam. Itu tepat untuk berurusan dengan jinjian. Namun, ini juga pertama kalinya Wang Chen menggunakan gerakan ini, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Segera setelah formula angkatan darat digunakan, Wang Chen, yang baru saja memulihkan 70 hingga 80 persen kekuatan etherealnya, terkejut. Ini karena konsumsi jurus ini jauh melampaui imajinasinya. 70 hingga 80 persen kekuatan ethereal miliknya tercurah seperti air yang mengalir. Itu hampir menguras tenaga Wang Chen sepenuhnya. Kekuatan ethereal yang dibutuhkan untuk menggunakan formula angkatan darat sungguh mengejutkan. Namun, saat semua kekuatan ethereal Wang Chen ditarik keluar, pedang panjang yang seperti matahari dan bulan langsung mengembun di depan Wang Chen. Pedang ki itu sombong dan menakutkan. Formula angkatan darat secara langsung memadatkan senjata panjang. Pergi. Dengan lambayan satu tangan, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Bas. Astaga. Pedang panjang itu langsung menembus udara. Ada kilatan cahaya putih yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Senjata panjang itu sudah mengarah langsung ke Jin Jian. Astaga. Astaga. Dalam sekejap mata, senjata panjang dan Jin Jian bertarung. Tidak ada konfrontasi yang menggemparkan atau ledakan yang menggemparkan seperti yang dia bayangkan. Anehnya semuanya sunyi. Retak. Retak. Serangkaian suara retakan terdengar. Pada saat pertama konfrontasi, pedang terbang seratus langkah yang mendominasi dan kuat sebenarnya. Runtuh di bawah serangan senjata panjang. Di depan senjata panjang itu, pedang terbang seratus langkah tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pedang terbang seratus langkah hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Astaga. Senjata panjang yang dipadatkan oleh formula angkatan darat hanya berhenti sejenak sebelum sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke Marriott. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Marriott yang tadinya sangat bangga, langsung mengubah ekspresinya dan merasa ada yang tidak beres. Namun, dia terlalu percaya diri dan tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Saat ini, sudah terlambat untuk membela diri. Dalam sekejap mata, senjata panjang itu sampai di depan Marriott. Pedangki yang sombong sepertinya mampu menembus segalanya. Jangan pernah memikirkannya. Karena terkejut, Marriott buru-buru mengangkat cermin emas untuk memblokir serangan tersebut. Ledakan. Tabrakan hebat. Engah. Darah berceceran. Cahaya keemasan menyala. Di bawah serangan formula angkatan darat, cermin emas yang sangat kokoh, yang dikatakan paling kuat, langsung terbang ke langit, menggambar parabola yang cemerlang. Engah. Suara menusuk terdengar. Wan Hao bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dengan ekspresi tidak percaya dan tidak percaya, dia langsung terbelah menjadi dua oleh kekuatan senjata panjang dan dikirim terbang ke dua arah berbeda. Gemuruh. Bumi berguncang. Sisa kekuatan senjata panjang itu langsung menghancurkan gunung besar di belakang Marriott. Di bawah serangan senjata panjang, gunung besar itu seperti tahu, berubah menjadi abu dalam sekejap. Ini. Semua orang tercengang. Pada saat ini, semua orang di dunia kian kun tercengang. Semua orang di lapangan Wan Jia bahkan lebih terkejut. Terbunuh. Bahkan dengan cermin emas di tangan, Marriott masih terbunuh. Wang Chen masih berhasil membunuhnya. Ini terlalu mengejutkan. Tadi, ada apa dengan senjata panjang itu? Itu sebenarnya, sangat kuat. Bahkan pedang terbang seratus langkah terkuat milik Wan Jia Jinjing hancur, dan bahkan membuat cermin emas yang sangat kuat terbang. Tidak hanya itu, ia juga membunuh Marriott dan menghancurkan sebuah gunung. Aura dan kekuatan menakutkan macam apa ini? Hati semua orang gemetar saat ini. Gemetar karena pedang itu. Bahkan di Zan Family Square, semua orang sepertinya bisa merasakan ketajaman pedang itu. Meneguk. Menelan seteguk air liur, semua orang saling memandang dengan cemas. Apakah aku salah melihat? Sepertinya itu nyata. Cermin emas telah dihancurkan, Wang Chen menang. Marriott telah terbunuh. Setelah sekian lama, suara diskusi perlahan menyebar. Mantra sembilan kata sungguh kuat. Formula angkatan darat, raja dari segala senjata, benar-benar pantas menyandang namanya. Sangat kuat. Kepala enam keluarga besar, serta penjaga gunung Sainte dan orang-orang super kuat lainnya, dipenuhi dengan emosi setelah guncangan awal. Kekuatan mantra sembilan kata sekali lagi memperluas wawasan mereka. Ini adalah teknik bela diri legendaris. Kemampuan legendaris yang melampaui cakupan teknik bela diri, mantra sembilan kata. Raja segala senjata memang kuat. Cermin emas benar-benar tidak berguna di depan raja segala senjata. Marriott terlalu lemah. Jika dia menjadi seorang petapa bela diri dan menggunakan cermin emas, dia tidak akan dikalahkan secara menyedihkan ketika menghadapi formula angkatan darat yang tidak lengkap yang dikeluarkan oleh Wang Chen. Pada akhirnya, ini semua tentang kekuatan. Meskipun cermin emas sangat kuat, ia tidak maha kuasa. Tanpa dukungan kekuatan, betapapun kuatnya suatu benda di luar, tidak ada gunanya. Setelah meratapi kekuatan raja segala senjata, para penjaga gunung Sainteh hanya bisa menghela nafas. Dalam pertempuran ini, Wanjia kalah lagi, dan satu orang lagi terbunuh. Generasi muda nomor 1, Marriott. 1126. Bahkan dengan cermin emas di tangannya, dia masih dibunuh oleh Wang Chen. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan batin sejati Marriott terlalu lemah. Jika dia telah mencapai kekuatan Grandmaster Pangkat 9, atau bahkan kesempurnaan agung dari Grandmaster Pangkat 9, dia tidak akan terbunuh dengan mudah dengan mengandalkan kekuatan batin sejatinya yang agung. Bahkan di hadapan raja senjata yang dipadatkan oleh Formula Angkatan Darat. Hasilnya mungkin tidak seperti ini. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu lemah, dan benda-benda eksternal tidak dapat banyak membantunya. Wan Hao terbunuh. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang dari klan Wan menjadi pucat. Terutama cermin langit dan bumi, wajah Wan Tian bahkan lebih pucat. Alasan dia memberikan cermin emas kepada Marriott adalah karena dia memiliki mentalitas menang. Menurutnya, dengan cermin emas di tangan dan kerja sama Vientian Sketch, bukankah Marriott berada dalam posisi yang tak terkalahkan? Selain itu, dalam pertempuran seperti itu, dengan mengandalkan kekuatan cermin emas yang kuat, Marriott dapat menemukan peluang untuk membunuh Wang Chen. Sayangnya, siapa yang menyangka bahwa Wang Chen sebenarnya kuat sampai sejauh ini? Dia benar-benar bisa menyingkat raja senjata dan membunuh Marriott dalam satu gerakan. Melihat pemandangan ini, mata Wan Tian hampir keluar dari rongganya. Marriott adalah orang nomor satu di kalangan generasi muda di Wan Jia. Kerugian yang ditimbulkan oleh kematiannya pada Wan Jia sangatlah serius. Wang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Wan Tian dan yang lainnya saat ini. Setelah membunuh Marriott, dia menghela nafas panjang. Sosoknya sedikit bergoyang, dan wajah Wang Chen sedikit pucat. Formula Angkatan Darat mengonsumsi True Essence dalam jumlah yang sangat besar. Biarpun itu dia, mustahil baginya untuk menanggung beban menggunakannya. Untungnya, dia akhirnya membunuh Marriott dalam satu gerakan. Jika tidak, Wang Chen akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Desir-desir. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dan sosoknya melintas. Dalam sekejap mata, dia muncul di tempat di mana Marriott dibunuh. Mengulurkan tangannya, cermin emas, yang telah menyusut seukuran telapak tangan, jatuh ke tangan Wang Chen. Saat benda itu menyentuh tangannya, dia merasakan sensasi yang sangat sejuk. Qi yang sangat besar terhubung ke tubuhnya, dan perasaan menakjubkan langsung beredar. Ini adalah harta rahasia Wan Jia yang telah diwariskan selama ribuan tahun, cermin emas. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, ia akan berubah menjadi raja. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mendapat banyak keuntungan dari pertempuran ini. Dengan bantuan cermin emas ini, kekuatan keluarga Wang pasti meningkat pesat, bukan? Adapun Wang Chen, jika dia meminjam kekuatan cermin emas, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Wang Chen Melihat Wang Chen meraih cermin emas di tangannya, saat wajahnya masih pucat karena kematian Marriott, Wan Tian yang sedang belajar di luar negeri tiba-tiba melebarkan matanya. Dengan raungan, sosoknya bersinar, dan dia hendak menerkam Wang Chen. Huff, pergilah. Melihat Wan Tian menerkamnya, bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia hanya ingin mengambil kembali cermin emas di tangannya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Hanya dalam beberapa saat, dengan bantuan Pil Gu Yuan, Wang Chen telah memulihkan banyak energi aslinya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Wan Tian berlari ke arahnya, matanya menjadi dingin. Setelah mendengus ringan, dia menempatkan cermin emas secara horizontal dan menuangkan energi sebenarnya ke dalamnya. 10.000 pedang melonjak ke langit. Energi sebenarnya diubah melalui cermin emas, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi energi pedang yang tak ada habisnya. Cahaya keemasan menyala, dan energi pedang yang tak ada habisnya tiba-tiba menyapu ke arah Wan Tian dengan suara mendengung. Energi pedang menutupi langit dan menutupi bumi. Ini adalah momentum yang luar biasa. Pada saat ini, apa yang ditampilkan Wang Chen melalui cermin emas adalah langkah yang sama yang digunakan Marriott untuk menangani Wang Chen. Sekarang, Wang Chen membalas serangan seperti itu ke Wan Jia melalui cermin emas, yang sungguh memuaskan. Ini harus dianggap memberinya rasa obatnya sendiri, bukan. Langit dipenuhi energi pedang. Melihat serangan energi pedang, wajah Wan Tian berubah drastis, dan dia sangat ketakutan. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan cermin emas, tetapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Bajingan. Sambil mengaum, dia buru-buru mengeluarkan senjata ilahi langit dan bumi miliknya. Di saat yang sama, Wan Tian menghindar ke samping. Melihat Wang Chen di kejauhan, yang mencibir di bibirnya, Wan Tian hampir menjadi gila. Bajingan sialan ini, beraninya dia menggunakan cermin emas untuk berurusan denganku. Hal ini membuat Wan Tian hampir meledak amarahnya. Boom, boom, boom. Energi pedang yang tak ada habisnya tiba-tiba berbenturan dengan senjata ilahi Wan Tian, membuat serangkaian raungan. Bumi berguncang, angin dan awan berubah dengan hebat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pedang ki yang tak terbatas akhirnya dinetralkan. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Setelah energi pedang larut, Wan Tian meraung lagi dan lagi. Sosoknya bersinar, dan dia bermaksud menerkam Wang Chen lagi. Astaga, astaga. Dan kali ini, sebelum Wan Tian menerkam, utusan Gunung Sainte melintas dan menghalangi jalan Wan Tian. Patriark Wan Jia, apakah kamu akan melanggar peraturan? Menghalangi di depan Wan Tian, utusan Gunung Sainte mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang. Ini sudah kedua kalinya Wan Tian melakukan hal seperti ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah kepala salah satu dari enam keluarga besar, keluarga Wan Jia, dan jika bukan demi keluarga San, dia pasti sudah membunuhnya atau membuangnya dari dunia Kiankun. Utusan. Melihat utusan yang menghalangi di depannya, wajah Wan Tian sangat jelek. Melanggar peraturan. Dia, beraninya dia. Jika dia melanggar peraturan, orang pertama yang tidak melepaskannya adalah penjaga Gunung Sainte dan enam keluarga besar. Tidak peduli seberapa kuat dia, Wan Jia, bisakah dia melawan kekuatan ini? Saya. Wan Tian membuka mulutnya dan hatinya dipenuhi dengan keluhan. Wang Chen, bagus sekali. Sangat bagus. Menatap tajam ke arah Wang Chen, yang berdiri di belakang utusan Gunung Sainte, Wan Tian menjadi bingung dan jengkel. Kembalikan Wan Jia Jin jingku. Mengulurkan tangannya, dia berteriak. Sekarang utusan Gunung Sainte ada di sini, mustahil untuk bergerak. Tapi cermin emas harus diambil kembali. Sekarang, ini adalah cermin emas keluarga Wang. Wang Chen mencibir dan melihat cermin emas di tangannya. Saat berikutnya, dengan membalikkan tangannya, cermin emas menghilang dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan oleh Wang Chen. Ah, 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 Wang Chen, kamu mendekati kematian. Melihat Wang Chen telah menyingkirkan cermin emas dan mengambilnya untuk dirinya sendiri, Wan Tian sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya, dan dia meraung keras. Cermin emas adalah harta rahasia keluarga Wang Jia yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen mengambilnya? Tanpa cermin emas, pencegahan keluarga Wang Jia pasti akan turun satu tingkat. Lebih penting lagi, benda ini tidak bisa jatuh ke tangan Wang Chen. Terlebih lagi, jika benda ini hilang, bagaimana Wan Tian bisa kembali ke keluarga Wang Jia? Ekspresi Wan Tian berubah lagi dan lagi saat dia memikirkan segalanya. Auranya melonjak dan niat membunuhnya sangat besar. Wan Tian hampir menjadi gila. Dia bahkan siap merampoknya. Keluarga Wang Jia telah kehilangan leluhur lamanya kali ini. Sekarang, Wang Chen telah membunuh generasi muda Marriott yang paling menonjol di keluarganya. Apalagi mereka akan kalah dalam persaingan peringkat. Ini sudah tidak tertahankan lagi bagi Wan Tian dan Wang Jia. Jika mereka kehilangan cermin emas saat ini, itu akan sangat buruk. Keluarga Wang Jia benar-benar tidak perlu terus tinggal di Provinsi Hong atau Benua Tian Suan. Apa? Apakah Anda masih ingin merampoknya? Mendengus dingin terdengar. Tidak ada yang tahu kapan, tapi Lin Zhan sudah datang ke sisi Wang Chen. Dia memicinkan mata ke arah Wang Tian yang pembunuh itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Dia percaya jika Wang Tian berani bergerak saat ini, Lin Zhan pasti tidak akan keberatan membunuhnya dengan satu gerakan. Melihat Lin Zhan muncul di sini, ekspresi Wang Tian langsung menjadi lebih buruk. Lin Zhan, dia tahu kekuatan Lin Zhan. Bahkan leluhur tua pun dibunuh olehnya dalam dua gerakan, apalagi dirinya sendiri. Dengan Lin Zhan di sini, Wang Tian tidak punya kesempatan untuk bergerak sama sekali. Seberapa menyedihkan hal ini. Cermin emas adalah harta warisanku, keluarga Wan Jia. Kembalikan padaku, keluarga Wan Jia. Wan Tian berteriak dengan suara rendah, menahan amarah dan keluhannya. Hahaha, lelucon yang luar biasa, lelucon yang besar. Mendengar kata-kata Wan Tian, Lin Zhan yang pertama tertawa. Apakah kamu tidak mendengar apa yang guru kita katakan? Mulai sekarang, benda ini milik keluarga Wang. Lin Zhan mendengus dingin. Anda. Wajah Wan Tian membeku. Apakah kamu akan memulai perang denganku, keluarga Wan Jia? Wan Tian meraung dengan marah. Terserah kamu. Jika kamu tidak takut mati, kamu bisa datang dan mencobanya. Lin Zhan sepertinya tidak peduli sama sekali. Lin Zhan benar-benar tidak takut pada keluarga Wan Jia. Bagus sangat bagus. Sangat bagus. Wan Tian akan meledak. Utusan, selama mereka menyerahkan cermin emas kepadaku, aku, keluarga Wan Jia, tidak akan melanjutkan masalah ini. Kalau tidak. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan Lin Zhan, Wan Tian mengalihkan perhatiannya ke utusan Gunung Sainte. Huff, Wan Tian, kamu sungguh tak tahu malu. Tahukah Anda apa itu pertarungan hidup dan mati? Apakah pertarungan hidup dan mati itu? Selain hidup dan mati, semua harta dan harta benda pihak yang sekarat akan menjadi milik pihak yang menang. Sekarang, cermin emas adalah harta yang digunakan keluarga Marriott selama pertarungan dengan kepala keluarga kita. Sekarang kepala keluarga kita telah membunuh keluarga Marriott. Barang ini bukan lagi milik keluarga Wan Jia. Itu milik keluarga Wang. Sebelum utusan Gunung Sainte dapat menanggapi Wan Tian, serigala darah telah muncul di samping Wang Chen dan mendengus ke arah Wan Tian. Cermin emas ini adalah barang bagus. Bagaimana saya bisa mengembalikannya ke keluarga Wan Jia? Kembalikan ke musuh. Kata-kata Blue Wolf membuat utusan keluarga Gunung Sainte, yang hendak berbicara, membuka mulutnya di udara, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Wan Tian merasa seperti baru saja memakan kotoran tikus. Dia sangat jijik sampai wajahnya memerah dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya, memang ada aturan seperti itu. Keluarga Gunung Sainte, apakah kamu akan melindungi keluarga Wan Jia dan mempersulit keluarga Wang? Lin Zhan memanfaatkan situasi ini dan bertanya kepada utusan keluarga Gunung Sainte. Hal ini membuat utusan keluarga Maun Sainte, yang ingin berbicara mewakili keluarga Wan Jia, terdiam. Keluarga Wan Jia, kali ini benar-benar kacau. Cermin emas adalah harta karun keluarga Wan Jia. Dia ingin memohon kepada keluarga Wan Jia. Bagaimanapun, barang ini adalah simbol sebuah keluarga dan warisan sebuah keluarga. Keluarga Wan Jia tentu saja tidak akan rela membiarkannya diambil. Namun, item ini telah digunakan oleh keluarga Marriott dalam pertarungan hidup dan mati. Pada akhirnya, keluarga Marriott terbunuh dan barangnya diambil oleh Wang Chen. Seperti yang dikatakan Snow Wolf, ini adalah rampasan perang keluarga Wang Chen. Itu bukan milik keluarga Wan Jia lagi. 1.127 Dalam pertandingan kematian, pemenang berhak mendapatkan rampasan. Sejak Lin Zhan melangkah keluar, utusan dari Gunung Sainte pasti tidak akan berpihak pada Wan Jia. Tidak ada yang bisa dilakukan. Situasinya berada di luar kendali mereka. Mendengar perkataan utusan dari Gunung Sainte, wajah Wan Tian menjadi pucat. Of! Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya bergetar. Kemarahannya menyerang hatinya. Saat ini, dia hampir mengamuk. Bagus sangat bagus. Keluarga Wang, Wang Chen, aku, Wan Jia, tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kalian mati. Melihat Lin Zhan, Wan Tian tidak lagi berpikir untuk merebutnya. Bukankah itu mencari kematian? Jadi, setelah memuntahkan setegup darah, dia meraung sekuat tenaga dan kembali ke kam keluarga Zhan dengan penuh kebencian. Pada saat ini, kam keluarga Zhan telah berkurang dari lima orang menjadi tiga. Leluhur tua terbunuh, Mariette terbunuh. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Melihat ini, Wan Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah lagi. Melihat Wan Tian pergi, Wang Chen dan Lin Zhan tertawa dingin. Tidak beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Mereka sudah berada dalam situasi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Apakah ada ruang untuk negosiasi? Bahkan jika Wan Jia tidak menemukan masalah dengan Wang Chen, Wang Chen akan tetap menemukan masalah dengan mereka. Kali ini, Wan Jia mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Kerugian besar? Ini benar-benar kerugian besar. Cermin emas Wan Jia, ini barang bagus. Keluarga Wang telah mendapatkan jackpot. Di alun-alun keluarga Zhan, ratusan ribu orang dipenuhi dengan emosi. Di satu sisi, mereka menghela nafas untuk keluarga Zhan. Mereka kehilangan seorang istri dan seorang tentara. Di sisi lain, mereka iri dengan keluarga Wang. Mengapa hal baik seperti itu menimpa keluarga Wang? Namun, mereka tidak menyangka akan berani bertarung sampai mati dengan para pemain. Apakah dia punya nyali untuk bertarung sampai mati dengan Wan Jia? Selain dari enam klan garis darah besar, tidak ada klan lain yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya, bahkan lima klan fisik besar lainnya pun tidak. Keluarga Zhan bisa dianggap telah dipermalukan sepenuhnya kali ini. Di alun-alun keluarga Zhan, anggota Wan Jia yang tersisa merasa seperti sekarat. Saat ini, pertempuran ketiga di dunia semesta telah dimulai. Wang Yan sedang menghadapi prajuri terakhir Wan Jia, leluhur agung peringkat 4. Sayangnya, setelah kehilangan cermin emas, apakah Wan Jia punya cara atau kemampuan untuk melawan? Mereka pasti akan kalah. Bagaimana bisa Grandmaster Orde ke-4 dibandingkan dengan Grandmaster Orde ke-7 puncak Wang Yan? Oleh karena itu, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Di bawah ekspresi ganas Wan Tian, Wang Yan membunuh Grandmaster Orde ke-4 ini hanya dalam beberapa gerakan. Dengan kekuatan Wang Yan yang kuat dan pemahaman tentang teknik tempur tirani ekstrim, setiap gerakan sangat mendominasi dan kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit leluhur peringkat 4. Darah segar berceceran, disertai jeritan darah yang mengental. Grandmaster Orde ke-4 ini akhirnya terbunuh. Of! Melihat anggota generasi muda lainnya terbunuh, Wan Tian memuntahkan darah lagi dan tubuhnya bergoyang. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Kali ini benar-benar kerugian besar. Leluhur tua terkuat terbunuh, orang nomor 1 di generasi muda terbunuh, dan leluhur agung peringkat 4 dengan masa depan tak terbatas juga terbunuh. Selain penatua dan Wan Lu yang dibunuh oleh Wang Chen di luar alam mistik keluarga Bai setengah tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan klan Wan kehilangan banyak kekuatan, bukan? Generasi muda langsung dibunuh hingga tidak bisa kembali lagi. Cermin emas direbut lagi. Wan Jia mengalami pukulan berat. Pada saat ini, apakah mereka masih salah satu dari enam keluarga fisik yang hebat? Bas dengungan-dengungan. Kepala Wan Tian berdengung, dan pikirannya langsung menjadi kosong. Pertempuran kelima, Wang Yan menang. Lima pertempuran, Wan Jia, tiga kemenangan, memperoleh kemenangan, peringkat ke-12. Saat pikiran Wan Tian kosong, utusan dari Gunung Sainte telah mengumumkan hasilnya. Dalam babak tantangan yang mendebarkan ini, keluarga Wang muncul sebagai pemenang. Klan Wan telah kehilangan tiga anggotanya, dan pada akhirnya, mereka malah mengalami kekalahan. Saya jelas merupakan Patriar Kuan Jia yang paling terhina dalam sejarah, kan? Dengan pemikiran ini di benaknya, Wan Tian membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap dan dia langsung jatuh ke tanah. Saat ini, Pingsan mungkin merupakan pilihan terbaik baginya. Dia benar-benar pingsan karena marah. Wan Tian pingsan karena marah. Adegan ini menyebabkan banyak orang di alun-alun keluarga Zan menatap dengan mulut ternganga. Orang yang menyedihkan ini, kali ini, dia benar-benar kehilangan separuh hidupnya. Wan Jia juga kehilangan banyak kekuatan. Setelah pertempuran ini, keluarga Wang menduduki peringkat ke-12. Kembali ke alun-alun keluarga Zan, semua orang memandang keluarga Wang dengan pandangan yang sangat berbeda. Untuk bisa memaksa Wan Jia menjadi seperti itu, keluarga Wang sungguh kuat, sungguh luar biasa. Kali ini, kedua keluarga tersebut bisa dibilang telah menjalin perseteruan hebat. Jika ini bukan alun-alun keluarga Zan, di mana pertempuran tidak diperbolehkan, diyakini bahwa kedua keluarga ini sudah memulai pertempuran sampai mati. Oh benar, ada juga keluarga Zan. Banyak orang secara tidak sadar melihat ke arah panggung, ke keluarga Zan, salah satu dari enam keluarga besar garis keturunan. Saat ini, wajah anggota keluarga Zan juga jelek. Semua orang di benua Tian Suan tahu tentang hubungan antara Wan Jia dan keluarga Zan. Bukan hanya Wan Jia, tapi berapa banyak orang di benua Tian Suan yang tidak mengetahui hubungan antara Yao Wang Men dan keluarga Zan. Dan sekolah Singchen, keluarga Wang, dalam keadaan seperti itu, menyebabkan Yao Wang Men dan Wan Jia jatuh ke dalam situasi putus asa, kehilangan seluruh muka mereka. Ini bukan lagi hanya aib bagi Yao Wang Men dan Wan Jia, tapi aib bagi keluarga Zan. Keluarga Zan menatap tajam ke arah keluarga Wang. Wang Chen, sekolah Singchen, semuanya memiliki ekspresi tidak ramah. Selain permusuhan antara mereka dan Wang Chen, bagaimana ekspresi mereka bisa bagus? Tanpa disadari, suasana menjadi mencekam. Karena pertarungan antara keluarga Wang ini terlalu berdarah, terlalu kejam, sehingga pertarungan berikutnya jauh lebih membosankan. Dengan Wan Jia sebagai pelajaran, keluarga mana yang bersedia menantang keluarga Wang? Bagaimana jika mereka juga dibunuh dan dicerai-beraikan? Betapa buruknya hal itu? Keluarga Wang, sebaliknya, memperoleh kedamaian yang langka dan menstabilkan posisi mereka di posisi ke-12. Adapun keluarga Zan, setelah menderita kerugian besar, bagaimana tantangan mereka bisa berjalan lancar? Pada akhirnya, mereka hanya bisa menduduki peringkat ke-20. Ini jelas merupakan hasil yang paling tidak terduga. Wan Jia, salah satu dari enam keluarga fisik yang hebat, sebenarnya hanya berada di peringkat ke-20. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Tentu saja, setelah beberapa pertempuran damai, 10 pertempuran teratas kembali menegangkan. Terutama persaingan antara enam keluarga besar garis keturunan, seberapa intensnya. Di antara enam keluarga besar garis keturunan, keluarga Ryu dan keluarga Bai tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Keluarga Wu dan keluarga Zhu masih kuat. Keluarga Zan jelas tertinggal. Faktanya, mereka hanya bisa bersaing dengan keluarga Teng. Dalam beberapa pertempuran ini, orang yang paling mempesona tidak diragukan lagi adalah Yo Xin Yan dari keluarga Ryu. Kekuatannya sangat kuat. Dia pasti telah masuk ke dalam jajaran seniman bela diri suci. Dia juga salah satu dari dua anak muda di enam keluarga besar garis keturunan yang telah melangkah ke ranah seniman bela diri suci. Yang lainnya adalah Bai Jun dari keluarga Bai. Berbicara tentang Bai Jun, dia sangat terkenal di benua Tian Suan. Terakhir kali alam rahasia macan putih dibuka, dia mengambil kesempatan untuk bangkit. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Dikatakan bahwa dia berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatannya. Selama beberapa tahun, tidak ada kabar tentang dia. Pada kompetisi tahun ini, ia kembali tampil. Kekuatannya juga telah mencapai ranah artis bela diri suci. Satu-satunya orang yang bisa menandingi Yosin Yan. Sayangnya, sepertinya, masih ada jarak antara dia dan Yosin Yan. Dengan bantuan sembilan revolusi naga hijau, pada akhirnya, dalam pertarungan sengit antara dua pemuda berprestasi, Yosin Yan menekan Bai Jun dan menang. Dalam pertarungan ini, kekuatan yang mereka berdua tunjukkan sungguh mengejutkan. Bahkan Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi kekuatan mereka. Terutama Yosin Yan. Dia tidak menyangka dia akan tumbuh sampai tahap ini. Bahkan Wang Chen saat ini tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Yosin Yan. Faktanya, Yosin Yan memiliki keuntungan yang lebih besar. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhannya melampaui imajinasi Wang Chen. Namun, setelah merasa emosional, Wang Chen menjadi lebih bahagia. Semakin kuat kekuatan Yosin Yan, semakin yakin Wang Chen. Kompetisi keluarga akhirnya berakhir. Sepuluh keluarga teratas adalah, keluarga Ryu pertama. Mereka menekan keluarga Bai dan duduk di atas tahta. Keluarga Bai kedua, keluarga Wu ketiga. Keluarga Zhu keempat, keluarga Zhan kelima, dan keluarga Tang ke enam. Selain itu, keluarga Tinta Phoenix Mo ketujuh, keluarga Huo kedelapan, keluarga Suan Ming kesembilan, dan keluarga Han Indah kesepuluh. Di keluarga ekskuisite Han, penampilan Han Yuksuan telah membuat Wang Chen memandangnya dengan cara yang berbeda. Dalam waktu setengah tahun, kekuatan Han Yuksuan telah tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dia yakin dalam lima tahun ke depan, Han Yuksuan akan menjadi pemimpin generasi muda di keluarga Han, bukan? Siapa sangka gadis yang dipuji sebagai jenius di kota Clearbreeze berasal dari keluarga Han di daratan tengah? Dia benar-benar memiliki fisik yang indah. Dan karena prestasinya, keluarga Han di kota Clearbreeze telah dimuliakan dan meninggalkan utara untuk datang ke daratan tengah. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terhadap Han Yuksuan, dia masih memiliki perasaan yang rumit. Selain sepuluh keluarga teratas, yang kesebelas adalah keluarga Barbarian Sui, dan yang kedua belas adalah keluarga Wang. Keluarga Zan masih berada di peringkat ke-20. Mereka telah menempatkan satu-satunya kesempatan mereka untuk menantang keluarga Han yang indah di tempat ke-10. Sayangnya, keluarga Han bukanlah keluarga yang bisa ditangani oleh Wan Jia. Jika mereka tidak menderita kekalahan dalam pertempuran dengan keluarga Wang, jika mereka masih memiliki cermin emas di tangan mereka, dan jika Marriott dan yang lainnya masih hidup, mereka mungkin masih memiliki peluang. Sayangnya, keluarga Wang telah memberikan pukulan telak kepada mereka dan mereka tidak lagi memiliki hak untuk menantang keluarga Han. Pada akhirnya, setelah mereka gagal dalam tantangan, peringkat mereka ditetapkan di peringkat ke-20. Pada titik ini, persaingan setiap lima tahun sekali antara klan dan sekte akhirnya berakhir. Kompetisi tahun ini menyisakan terlalu banyak topik untuk didiskusikan. Yang pertama menanggung beban diskusi adalah tiga orang paling berkuasa di generasi muda, yang dikenal sebagai tiga raja, Yosin Yan, Wang Chen, dan Bai Jun. Mengikuti mereka adalah sekolah Singchen dan keluarga Wang. Dan perseteruan keluarga Wang, sekolah Singchen, Yao Wang Men, dan Wan Jia. Dan tentu saja, ada juga mata Rosevins. Kompetisi telah berakhir di tengah diskusi dan keributan, namun badai baru saja dimulai. Ini adalah badai yang terjadi di sekitar Wang Chen. 1128. Turnamen baru saja berakhir. Wang Chen dan yang lainnya hendak meninggalkan alun-alun keluarga Zan ketika mereka melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka dari jauh. Wang Chen sedikit mengernyit saat melihat sekelompok orang berjalan ke arahnya. Pada saat yang sama, banyak pasang mata yang menoleh ke arah mereka. Pertunjukannya akan segera dimulai. Banyak dari mereka yang memikirkan hal ini. Sebab, saat ini, orang-orang yang sedang menuju Wang Chen dan yang lainnya tidak lain adalah klan Su, yang menempati peringkat keempat dalam kompetisi klan tahun ini. Keluarga Zu dari keluarga Rosevins. Mengapa mereka mencari Wang Chen? Ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Jika mereka tidak mencari Wang Chen, itu akan menjadi aneh. Kita harus tahu bahwa Wang Chen membawa harta karun seperti mata Rosevins. Mata Rosevins ini adalah harta dharma dari Rosevins kuno, harta dharma yang diwariskan. Setelah kematian Rosevins, keluarga Zu telah menghabiskan waktu ratusan, bahkan ribuan tahun untuk mencari keberadaan mata Rosevins. Bagi keluarga Zu, mata Rosevins adalah peninggalan suci. Itu adalah warisan dan juga semacam roh. Tentu saja, keluarga Zu ingin menyimpan barang seperti itu dan tidak membiarkannya berkeliaran di luar. Sayang sekali mata Rosevins ada bersama Wang Chen sekarang. Bagaimana keluarga Zu bisa membiarkannya begitu saja? Setelah turnamen, mereka mencari Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa lebih baik lagi. Kali ini, keluarga Zu akan meminta mata Rosevins kepada Wang Chen, kan? Itu benar. Bagaimana mereka bisa membiarkan mata Rosevins tetap berada pada Wang Chen? Itu benar. Tapi, mata Rosevins ini jelas telah disempurnakan oleh Wang Chen. Akankah Wang Chen bersedia menyerahkannya? Dia pasti tidak akan bersedia. Mengesampingkan segalanya, hanya mata burung Vermillion saja yang merupakan harta karun langit dan bumi, harta karun terbaik. Jauh lebih kuat dari cermin emas Klan Wan. Tidak ada seorang pun yang mau mengeluarkan harta karun sebesar itu. Keluarga Zu tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Wang Chen sedang dalam masalah sekarang. Diskusi terjadi di antara kerumunan saat mereka menyaksikan keluarga Zu berjalan menuju Wang Chen. Banyak orang memilih berhenti dan menonton daripada langsung pergi. Jelas sekali, bagi orang-orang ini, keluarga Zu dan keluarga Wang akan seperti Mars yang menabrak bumi. Klan Wan, orang-orang dari Klan Wan juga ada di sini. Tiba-tiba, seruan lain datang dari kerumunan. Cek, cek, cek. Wan Jia mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menekan keluarga Wang, kan? Benarkah? Cermin emas. Bagaimana Wan Jia bisa menyerah begitu saja? Jika cermin emas benar-benar dikendalikan oleh Wang Chen, Wan Jia bisa melupakan hidup di dunia ini. Wang Chen benar-benar dalam masalah sekarang. Wan Jia mengikuti keluarga Zu ketika dia melihat mereka berjalan menuju Wang Chen. Rasanya seperti seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau. Ya Tuhan, masih ada keluarga San dan Yao Wang Men. Apakah mereka mencoba menghancurkan keluarga Wang? Tapi setelah seruan itu, gelombang seruan lainnya datang. Ini karena selain keluarga Zu dan Wan Jia, keluarga Zan dan Yao Wang Men juga ada di sini. Sudah jelas mengapa para Yao Wang Men ada di sini. Keluarga Zan mungkin sangat membenci Wang Chen sekarang, bukan? Bagaimana mereka bisa menyerah pada kesempatan seperti itu? Jika mereka tidak bergabung, bagaimana mereka bisa menghadapi diri mereka sendiri? Adapun keluarga Zan, itu karena keluarga Zan adalah sekutu Wan Jia dan Yao Wang Men. Sekarang sekutu mereka diintimidasi, bagaimana mereka bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, semua orang berjalan mendekat. Situasinya sepertinya tiba-tiba berubah menjadi situasi eksplosif. Melihat keluarga Zu, keluarga Zan, Wan Jia, dan Yao Wang Men semuanya berjalan ke arahnya, alis Wang Chen semakin berkerut. Orang-orang ini akan bergabung. Jika mereka bergabung, keluarga Wang bukanlah tandingan mereka. Wajah Wang Chen menjadi gelap dalam sekejap. Berengsek, bajingan ini, ayo berjuang. Orang eksentrik datang ke sisi Wang Chen dan mendengus. Huff, menindas kita dengan angka. Serigala darah juga mencibir dengan dingin. Keluarga besar ini, yang memproklamirkan diri sebagai keluarga besar, sebenarnya tidak tahu malu. Cek, cek, cek. Dua dari enam keluarga besar, satu lagi adalah keluarga sistem, dan satu dari lima sekte besar di Hongsu. Sungguh barisan yang besar. Saat ini, Lin Zan datang ke sisi Wang Chen, menyipitkan matanya, dan mencibir. Di samping Lin Zan ada Ling Feng. Dia yakin keduanya sudah siap. Jika orang-orang ini berani main-main, Lin Zan dan Ling Feng pasti tidak keberatan membunuh mereka. Dengan kekuatan mereka, tidak masalah bagi mereka untuk membunuh seratus atau delapan puluh orang, apalagi yang lainnya. Tidak hanya mereka berdua, Su Yuan dan orang lain dari sekolah Xing Chen juga datang. Wang Chen adalah tetua sekolah Xing Chen, dan keluarga Wang bisa dikatakan sebagai sekutu terdekat sekolah Xing Chen. Tentu saja, mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Dalam sekejap, orang-orang dari sekolah Xing Chen dan keluarga Wang berkumpul, semangat juang mereka melonjak. Huff! Terdengar dengusan ringan, tidak ada yang tahu kapan, tapi sosok hijau juga berjalan dari jauh. Kecantikannya sungguh mengharukan. Yosin Yan, Yosin Yan dari keluarga Ryu juga datang saat ini. Keluarga Ryu juga bergabung. Keluarga nomor satu, keluarga Ryu, cek cek cek, ramai banget, siapa sangka. Segala sesuatunya telah berkembang hingga tahap ini. Saya mendengar bahwa hubungan antara Wang Chen dan Yosin Yan cukup baik, bukan? Itu pasti, pernahkah kamu mendengarnya? Kembali ke keluarga Bai, Yosin Yan hampir membantu Wang Chen membunuh anak buah Wan Jia. Dia bahkan tidak memberikan muka kepada keluarga San. Kemunculan Yosin Yan kembali menimbulkan kegemparan. Keluarga Ryu juga terlibat. Masalah ini menjadi semakin serius. Dalam sekejap, perhatian semua orang di alun-alun keluarga San terfokus pada sisi ini. Di platform tinggi, penjaga gunung Sainte, yang belum pergi, sedikit mengernyit. Melihat orang-orang dari kedua sisi, dia menunjukkan sedikit kekhawatiran. Atau, lebih tepatnya, dia mengkhawatirkan keluarga Zhu dan Wan Jia. Ini karena, dari pertempuran sebelumnya, dia menemukan poin yang sangat penting, dan itu adalah, dua leluhur tua sekolah Sing Chen dan keluarga Wang sangat kuat. Jika tidak ada kejutan, mereka pastilah ahli yang telah mengalami kesengsaraan surgawi di pegunungan 100 ribu beberapa hari yang lalu. Jika kedua ahli ini, maka, kekuatan mereka tak terduga. Faktanya, keduanya telah melangkah kerana kekuasaan Tuhan. Jika memang benar demikian, keluarga Zhu dan Wan Jia akan menimbulkan masalah bagi sekolah Wang Chen dan Sing Chen. Orang-orang ini bukan tandingan keduanya. Kekuatan kedua kekuatan Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Mungkin, jika orang-orang tua itu masih ada di sini, mereka masih bisa bertarung. Tapi sekarang, orang-orang tua itu tidak ada di sini. Apa yang harus mereka lawan? Sementara penjaga gunung Sainteh khawatir, keluarga Zhu memimpin dan mendatangi kelompok Wang Chen. Wang Chen. Ria parubaya yang memimpin kelompok itu bertanya pada Wang Chen. Nada suaranya arogan dan merendahkan. Anda sudah tahu. Wang Chen mengerutkan alisnya dan mendengus. Dia merasa sedikit tidak nyaman dengan nada seperti itu. Pada saat yang sama, mata Wang Chen menyapu selusin anggota keluarga Zhu di depannya. Dia melihat dua orang yang dia kenal. Keduanya adalah dua saudara perempuan dari keluarga Zhu yang dia temui di alam mistik keluarga Bai, Zhu Yi dan Zhu Yan. Merasakan tatapan Wang Chen, Zhu Yi dan Zhu Yan memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Kurang dari setengah tahun yang lalu, mereka bertemu Wang Chen di alam mistik keluarga Bai. Saat itu, Wang Chen telah menyinggung Wan Jia dan keluarga San. Saat itu, dia berada dalam situasi genting. Saat itu, Yosin Yan membantu Wang Chen. Saat itu, Wang Chen masih Yan Chen. Saat itu, Wang Chen telah menarik perhatian mereka. Setelah itu, di alam mistik keluarga Bai, penampilan Wang Chen bahkan lebih mempesona. Meski begitu, tidak ada yang mengira Wang Chen akan tumbuh dari artis bela diri kekaisaran kesempurnaan terlemah menjadi artis bela diri suci seperti sekarang ini hanya dalam waktu setengah tahun. Ini adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Bertemu lagi, rasanya seumur hidup telah berlalu. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa dia sebenarnya adalah Wang Chen, dan Mata Rosevins ada bersamanya. Tidak mengherankan jika mereka secara samar-samar merasakan aura familiar di dunia rahasia saat itu. Namun, mereka tidak menemukan apapun saat mengamati. Mereka mengira mereka salah merasakan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak salah merasakan. Pada saat itu, jika mereka dapat menemukan auranya dan memastikan bahwa itu adalah Wang Chen, mereka tidak akan mendapat masalah sekarang, bukan? Pada saat itu, Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri kekaisaran kesempurnaan agung, dan dia berada di alam mistik keluarga Bai. Jika itu masalahnya, mereka berdua bisa saja langsung mengambil kembali Mata Rosevins. Tapi sekarang, lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan Wang Chen bukan lagi Wang Chen seperti sebelumnya. Dia adalah seorang Saint Martial Artis, dan dia adalah kepala keluarga Wang. Dia muncul kembali di depan semua orang sebagai kepala keluarga Wang, dan dia juga memiliki identitas pemimpin Sekte Bintang. Kali ini, keluarga Wang dan Sekolah Sing Chen telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Memikirkan hal ini, keduanya memiliki ekspresi yang rumit dan pahit. Mata Rosevins bersamamu. Sementara Zhu Yan dan Zhu Yi memiliki ekspresi yang rumit, pria parubaya itu bertanya dengan acuh tak acuh lagi. Namun matanya tertuju pada Wang Chen, memancarkan cahaya yang menakutkan. Samar-samar, di bawah dua tatapan ini, Wang Chen bahkan merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Aura sedingin es mengalir ke dalam hatinya. Para ahli itu berbahaya. Wang Chen segera meningkatkan kewaspadaannya. Dia memandang pria paruh baya itu. Ini seharusnya menjadi kepala keluarga Zhu, bukan kepala keluarga Zhu, yang mewarisi garis keturunan Rosevins. Benar, mata Rosevins ada bersamaku. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen perlahan mengedarkan inti sari di tubuhnya, menghalangi tatapan mengintimidasi itu. Lalu, dia berkata dengan tenang. Begitu dia mengatakan itu, suasana langsung membeku, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. 1129 Semua orang tahu bahwa mata Rosevins ada di pihak Wang Chen meskipun dia tidak mengatakannya. Namun, suasananya benar-benar berbeda saat dia mengatakannya. Bagaimana reaksi keluarga Zhu? Banyak orang yang penasaran dan penuh harap. Huff, Wang Chen, mata Rosevins adalah pusaka keluarga Zhu. Keluarga Zhu adalah pewaris garis keturunan Rosevins. Mata Rosevins seharusnya menjadi milik mereka. Apa maksudmu dengan memegangnya? Saat semua orang menunggu pria parubaya dari keluarga Zhu bereaksi, sebuah suara yang memekakan telinga terdengar. Keluarga Zhu tidak berbicara lebih dulu. Sebaliknya, Wan Tian lah yang berbicara lebih dulu. Ingin Tian. Itu benar. Bukankah orang yang berbicara dengan Wan Tian? Wan Tian dari Wan Jia. Dia memimpin orang-orang dari klan Wan dan tiba pada saat ini. Wan Tian lah yang berbicara. Menilai dari ekspresi gelisahnya, seolah-olah Mata Rosevins adalah miliknya. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Wan Tian. Matanya menjadi dingin. Kasim itu lebih cemas daripada Kaisar. Apa hubungannya Mata Rosevins dengan dia? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dia pikirkan? Bukankah dia ingin menggunakan Mata Rosevins untuk menekan Wang Chen? Sekarang, dia berdiri di sisi keluarga Zhu. Bukankah dia berharap keluarga Zhu akan membantu Wan Jia mendapatkan kembali cermin emas? Menghadapi sekolah Xing Chen dan keluarga Wang, Wan Jia kehabisan akal. Itu sebabnya dia melakukan tindakan ini. Meskipun keluarga Zhan akan membantu mereka, bukankah lebih baik jika ada keluarga Zhu yang lain? Wan Tian, ide yang bagus. Namun, kali ini, idenya sepertinya tidak berjalan mulus. Mendengar kata-katanya, tidak hanya Mata Wang Chen yang menjadi dingin, tetapi anggota keluarga Zhu juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Apa maksudnya? Mungkinkah keluarga Zhu tidak bisa menangani sendiri urusan keluarga Zhu dan membutuhkan bantuan Wan Jia? Bukankah ini tamparan yang terang-terangan di wajah? Oleh karena itu, pria parubaya dari keluarga Zhu juga mengerutkan kening. Namun, Wan Tian tidak menyadarinya sama sekali. Dia memandang Wang Chen dengan wajah penuh kebencian. Saat Wan Tian membuat keributan, keluarga Zhan dan Yao Wang Men juga telah tiba. Wang Chen, serahkan Mata Rosevins dan Wan Jia Jinjing. Pemimpin Yao Wang Men mendengus dingin. Meskipun orang-orang dari keluarga Zhan tidak mengatakan apapun, ekspresi mereka mengatakan semuanya. Mereka percaya bahwa jika mereka mengambil tindakan, keluarga Zhan pasti tidak akan ketinggalan. Keluarga Wang tiba-tiba berada dalam situasi di mana mereka terkepung dari semua sisi. Mengapa? Apakah Anda mengancam kami? Melihat situasinya, Lin Zhan sedikit menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang. Ada sedikit nada dingin di nadanya. Keluarga Zhan, Wang Jia, Yao Wang Men, Hef, apa yang kamu coba lakukan? Saat ini, Yosin Yan juga telah tiba di lokasi kejadian. Dia datang ke sisi Wang Chen dan menatap Wang Tian dengan dingin. Keluarga Ryu, apakah kamu akan membantu keluarga Wang? Mata Rosevins adalah binatang ilahi kuno, pusaka Rosevins. Benar, itu milik keluarga Zhu. Adapun cermin emas adalah pusaka yang telah diwariskan selama ribuan tahun oleh Wang Jia. Wang Chen, pencuri ini, telah mencuri pusakaku, pusaka Wang Jia. Tidak bisakah kita mendapatkannya kembali? Melihat Yosin Yan berdiri di sisi Wang Chen, wajah Wang Tian menunjukkan sedikit ketakutan. Namun, ketika dia melihat orang-orang dari keluarga Zhan, keluarga Zhu dan Yao Wang Men, dia langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Bagaimana jika aku ingin berdiri di sisimu? Yosin Yan mendengus dingin. Di tangannya, lampu hijau menyala dan jejak niat membunuh-memenuhi udara. Dia telah mengatakan itu sebelumnya demi Wang Chen, jadi bagaimana jika dia harus membantai dunia? Jadi bagaimana jika dia harus memandikan benua Tian Suan dengan darah? Dia tidak akan peduli. Sinyan. Namun, meski itu yang dipikirkan Yosin Yan, keluarga Ryu sepertinya tidak berpikiran sama. Saat ini, kepala keluarga Ryu berdiri dan memanggil Yosin Yan. Kemudian, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, kamu adalah Wang Chen. Lumayan, Anda adalah salah satu generasi muda terbaik. Anda memenuhi syarat. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang, seolah itu bukan apa-apa. Iya, keluarga Ryu adalah keluarga nomor satu di benua Tian Suan. Bahkan jika bakat Wang Chen luar biasa, di matanya, itu hanya sekilas dan sedikit mencolok. Benua Tian Suan terlalu besar, ada banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah orang jenius yang dia lihat bagaikan lautan. Wang Chen hanya setetes air di lautan. Wang Chen saat ini tidak bisa membuat keluarga Ryu menganggapnya tinggi. Mungkin, dengan bakat Wang Chen, dia memang bisa membuat keluarga Ryu memandangnya dari sudut pandang berbeda. Namun, keluarga Ryu memiliki hal yang lebih penting, tujuan yang lebih penting. Kepala keluarga Ryu sepertinya tidak terlalu menyukai Wang Chen. Dia sepertinya memiliki konflik dan bahkan tidak menyetujuinya. Ini masalah keluarga Su. Apa yang kamu katakan kepada keluarga Su? Setelah kepala keluarga Ryu mengatakan ini kepada Wang Chen, dia melihat ke keluarga Su dan bertanya. Matanya tertuju pada pria parubaya dari keluarga Su. Mata Rosevins adalah harta ajaib yang diwariskan di keluarga Su. Pria dari keluarga Su berkata dengan tenang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wang Tian mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Seperti yang diharapkan. Jika keluarga Su ingin mengambil tindakan terhadap Wang Chen, itu adalah hal yang lebih baik. Dengan keberadaan raksasa seperti keluarga Su, lalu bagaimana jika keluarga Wang kuat? Patriark keluarga Wang dan Patriark Sekolah Xin Chen sangat berkuasa. Tapi bagaimana dengan Patriark keluarga Su? Mereka adalah leluhur dari enam keluarga besar. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Ada harapan untuk masalah ini. Namun, sebelum Wang Tian bisa bahagia terlalu lama, pria parubaya dari klan Su mengubah topik pembicaraan. Namun, sepertinya hari ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah ini. Paling tidak, sekarang bukan waktu yang tepat. Wang Jia, jika kamu menginginkan cermin emas, selesaikan urusanmu sendiri terlebih dahulu. Masalah keluarga Su tidak mendesak. Kerumunan menjadi gempar begitu kata-kata ini diucapkan. Apa, apa maksud keluarga Su? Mereka tidak menginginkan mata Rosevins lagi. Bagaimana mungkin, hanya saja keluarga Su tidak mau bersekongkol dengan Wang Jia? Itu benar. Wang Jia tidak tahu malu. Beraninya dia mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Cek, cek, cek. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan sekarang. Untuk sesaat, semua orang merasa senang. Adapun Wang Tian, ekspresi bersemangat dan penuh harapnya membeku di tempat. Dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya, Wang Tian menatap keluarga Su. Namun, yang dia lihat hanyalah ekspresi keluarga Su yang acuh tak acuh dan mencibir. Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Wang Tian meraung tak percaya. Mengapa, kenapa ini terjadi? Ini tidak seharusnya terjadi. Menurut pemikirannya, keluarga Su pasti akan sombong. Mereka pasti akan meminta Matarosevins dari Wang Chen. Dan Wang Chen harus mengandalkan kekuatan nenek moyang keluarga Wang dan sekolah Xing Chen untuk tidak menyerahkan Matarosevins. Saat itu, kedua belah pihak pasti akan bertengkar. Pada saat itu, Wan Jia akan berdiri kokoh di pihak keluarga Su. Dengan bantuan keluarga Zan dan Yao Wang Men, Matarosevins tidak hanya akan dikembalikan ke keluarga Su. Keluarga Su juga akan berhutang budi pada Wan Jia. Yang terpenting, Wan Jia bisa mengambil kembali cermin emas. Sekarang, bagaimana perkembangannya hingga tahap ini? Ini sama sekali tidak masuk akal. Ini benar-benar menyimpang dari pemikirannya. Dalam sekejap, ekspresi Wan Tian berubah. Melihat adegan ini, Wang Chen tertawa dingin. Lin Zhan tertawa dingin. Wan Jia mencari Wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Kali ini, dia jatuh cinta lagi. Bagaimana mungkin keluarga Zu tidak mengetahui rencana kecil Wan Jia mereka? Keluarga Zu tentu saja tidak cukup bodoh untuk menjadi tombak Wan Jia. Klan Wan terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Wan Tian sekarang berada dalam dilema. Dalam keadaan seperti itu, Wan Tian memandang ke arah keluarga Zan dengan tatapan memohon. Saat ini, hanya keluarga Zan yang bisa membantu mereka. Merasakan tatapan memohon dari Wan Tian, Patriar keluarga Zan, Zan Xiao, mengerutkan kening, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Wan Tian ini benar-benar seseorang yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar, tapi pandai merusak sesuatu. Dia bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana itu. Tapi tidak ada jalan lain. Siapa yang meminta Wan Jia menjadi sekutu keluarga Zan? Sekutu dan antek keluarga Zan yang paling setia. Jadi, Zan Xiao tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Setelah menghela nafas, dia berjalan di depan Wang Chen. Wang Chen, aku mengenalmu. Pertanyaan lain yang tidak berguna. Wang Chen tidak mau menjawab. Cermin emas adalah harta dharma warisan Wan Jia. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki. Jadi, sebaiknya Anda mengembalikan cermin emas tersebut. Tentu saja, jika Anda memerlukan kompensasi apapun, Anda dapat memberi tahu saya. Mungkin Wan Jia bisa memberikan kompensasi padamu. Kata-kata Zan Xiao bijaksana, namun sifatnya masih sama. Dia ingin Wang Chen menyerahkan mata Rosevins. Saat ini, Zan Xiao jelas berada di pihak Wan Jia. Zan Xiao tidak puas dengan keluarga Zhu dan keluarga Ryu. Jelas sekali bahwa Wan Jia adalah sekutu keluarga Zan, tetapi keluarga Ryu dan keluarga Zhu tidak memberikan wajahnya. Bagaimana Zan Xiao bisa merasa nyaman? Saat ini, dia mengabaikan keluarga Zhu. Bagaimanapun, mereka adalah kepala dari enam keluarga besar. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan keluarga Zhu atau keluarga Ryu. Ia, Wang Chen, serahkan cermin emas kepada keluarga San. Kompensasi apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Mendengar kata-kata Zan Xiao, Wan Tian mendapatkan kembali semangatnya dan dengan cepat menambahkan. Selama dia mendapatkan cermin emas kembali, adapun kompensasinya, mari kita lihat apakah keluarga Wang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Wan Tian tidak bisa tidak mengagumi tindakan Zan Xiao. Pada saat ini, bentrokan yang diantisipasi antara keluarga Zhu dan keluarga Wang tidak terjadi. Sebaliknya, Wan Jia dan keluarga Zan lah yang bentrok lebih dulu dengan keluarga Wang dan sekolah Xinchen. Dari kelihatannya, itu cukup intens, menyebabkan seseorang menghela nafas dan meratap. Bagaimana jika kita tidak setuju? Apakah kita akan merebutnya? He he, keluarga Zan benar-benar mampu sekarang. Cek cek cek, berapa tahun yang lalu kamu menjadi keluarga nomor satu? Kamu keluarga yang mana sekarang? Keluarga di Wu. Kali ini, Anda beruntung bisa mengalahkan keluarga Teng. Jika tidak, Anda akan menjadi keluarga ke-6. Mengapa? Selama beberapa ribu tahun terakhir, Anda berfokus pada menindas orang lain. Tidak heran Anda jatuh ke kondisi seperti itu. Hari ini, Anda menindas kami dengan angka, bukan. Saya akan melanjutkan. Apakah kamu tidak ingin bertukar? He he, mutiara bela diri ilahi. Keluarga Wang tertarik dengan hal ini. Keluarkan dan kita bisa menukarnya dengan cermin emas. Kalau tidak, kita akan bicara tatap muka. Sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun, Ling Zhan mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia mencibir dingin pada Zhan Xiao dan mendengus. Nada suaranya sangat menghina. 1130. Keluarga Wang benar-benar mengajukan tawaran seperti itu kepada keluarga Zhan. Mutiara bela diri ilahi. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Zhan memedulikan hal terpenting? Mutiara bela diri ilahi dari keluarga Zhan telah menghilang beberapa tahun yang lalu. Siapa yang tahu berapa tahun yang dihabiskan keluarga Zhan untuk menemukannya? Namun, mereka belum menemukannya. Mutiara bela diri suci jelas merupakan penghinaan bagi keluarga Zhan, sebuah bekas luka. Karena keluarga Zhan telah kehilangan mutiara bela diri ilahi, kekuatan mereka telah menurun selama ratusan tahun. Karena garis keturunan mereka yang tidak murni, kekuatan mereka tidak lagi menjadi keluarga nomor satu di masa lalu. Begitu saja, mereka menduduki peringkat kelima di antara enam keluarga besar. Bahkan, mereka mungkin akan dikalahkan oleh keluarga Teng di kompetisi keluarga berikutnya. Kata-kata keluarga Wang jelas menusuk luka keluarga Zhan. Benar saja, wajah Zhan Xiao menjadi gelap saat mendengar kata-kata Lin Zhan. Niat membunuh memenuhi udara. Sepertinya kamu tidak setuju. Kalau begitu enyahlah. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Melihat ekspresi dingin Zhan Xiao, Lin Zhan tidak peduli sama sekali. Dia mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan itu, mata Lin Zhan berbinar. Anda dapat mencoba. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia adalah kepala keluarga Zhan, salah satu dari enam keluarga besar. Bagaimana bisa Zhan Xiao mundur sekarang? Saat ini, dia mewakili seluruh keluarga Zhan. Jika dia mundur, keluarga Zhan akan mundur. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan itu apapun yang terjadi. Apalagi dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Huff, seniman bela diri Kaisar. Kalau begitu aku akan mencoba. Melirik Zhan Xiao, Lin Zhan menunjukkan seringai dingin setelah mendengar kata-katanya. Begitu dia mengatakan itu, sosoknya bersinar, mencapai batasnya. Dengan kilatan cahaya putih, Lin Zhan menghilang dari pandangan semua orang. Ledakan. Sesaat kemudian, suara gemuruh tabrakan terdengar, dan gelombang udara langsung mengguncang orang-orang di sekitarnya, memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah. Buk-buk-buk. Dengan erangan teredam, wajah Zhan Xiao menjadi pucat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia mundur seratus meter jauhnya. Biasa saja. Lin Zhan mendengus dingin, tapi sosoknya masih belum terlihat. Yang terlihat hanyalah seberkas cahaya putih yang berhenti sejenak, lalu melesat lagi, langsung menuju ke arah Zhan Xiao. Ledakan. Saat berikutnya, dibawah ekspresi kaget Zhan Xiao, ledakan lain terdengar. Puci. Darah berceceran saat Zhan Xiao terlempar. Desir-desir. Dengan sekejap, sosok Lin Zhan akhirnya muncul di depan wajah pucat Zhan Xiao. Namun, ketika dia muncul, puluhan ribu orang yang tetap menonton pertunjukan itu semuanya menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Karena pada saat ini, Lin Zhan sebenarnya. Dia sebenarnya seorang diri meraih Zhan Xiao, yang dikirim terbang, dan berdiri di sana dengan bangga. Seluruh keberadaannya seperti dewa perang, sangat agung. Adapun Zhan Xiao, kepala keluarga Zhan, dia seperti cewek kecil di tangan Lin Zhan. Tenggorokannya tercekik oleh Lin Zhan. Pada saat ini, selama Lin Zhan menginginkannya, Zhan Xiao akan kehilangan nyawanya kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Zhan Xiao, Patriar keluarga Zhan, ini adalah beberapa eksistensi teratas di benua Tian Suan. Dia sebenarnya, tidak punya cara untuk melawan. Keluarga Wang ini, betapa kuatnya Patriar keluarga Wang. Ratusan ribu orang, setelah melihat pemandangan ini, merasakan jantungnya berdebar kencang. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah menyangka pemandangan seperti itu akan muncul pada akhirnya. Ini sungguh terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Awalnya, di mata orang-orang ini, para leluhur dari enam keluarga besar adalah makhluk seperti dewa. Itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi saat ini, legenda di hati mereka hancur. Keluarga Wang, beraninya kamu. Ling Tian, cepat lepaskan dia. Ini adalah alun-alun keluarga Zhan, wilayah keluarga Zhan. Pada saat ini, keluarga Zhan secara alami memiliki orang terbanyak di alun-alun. Melihat patriark mereka dicengkeram tenggorokannya dan diangkat ke udara, wajahnya pucat dan hidupnya tidak menentu, reaksi keluarga Zhan sangat kuat. Di satu sisi, hati mereka bergetar hebat. Di sisi lain, mereka benar-benar tidak bisa menerima hasil ini dalam waktu sesingkat itu. Bagi keluarga Zhan, pukulan macam apa ini? Mereka tanpa sadar meneriaki Wang Chen dan Lin Zhan. Niat membunuh mereka sangat besar. Keinginan mereka untuk bertarung sungguh luar biasa. Di alun-alun, suasananya sangat mencekam. Wang Tian, keluarga Zhu, keluarga Ryu. Pada saat ini, semua orang terkejut. Anggota keluarga Liu dan keluarga Zhu, khususnya, memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Zhan Xiao adalah kepala keluarga Zhan. Bahkan para leluhur keluarga Ryu dan keluarga Zhu tidak dapat mengatakan bahwa mereka memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Tapi sekarang, Zhan Xiao bahkan tidak bisa membalas di depan kepala keluarga Wang. Dia dengan mudah ditundukkan, dan hidupnya ada di tangan sang Patriar. Kekuatan macam apa ini? Pria parubaya dari keluarga Zhu dan keluarga Ryu saling bertukar pandang. Keduanya memasang ekspresi serius. Keluarga Wang sangat kuat. Atau lebih tepatnya, Patriar keluarga Wang sangat kuat. Karena kepala keluarga Wang begitu kuat, bagaimana dengan kepala keluarga sekolah Xing Chen? Keduanya adalah eksistensi yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Pada saat ini, mereka benar-benar mengubah pandangan mereka terhadap keluarga Wang dan sekolah Xing Chen. Ada pun keluarga Wang dan sekolah Xing Chen. Pada saat ini, darah semua orang mendidih. Kuat? Sungguh terlalu kuat. Sang Patriar keluarga Zhan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari sang Patriar. Seberapa bersemangatkah Kuang Ren dan yang lainnya? Semakin kuat keluarga Wang, semakin bahagia mereka. Seniman bela diri kaisar benar-benar terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun dari artis bela diri dewa. Ada pun Wang Chen, dia menghela nafas dalam hatinya saat ini. Kekuatannya masih jauh dari mampu bersaing. Seniman bela diri suci. Di masa lalu, dia berpikir bahwa seniman bela diri suci sangat kuat. Tetapi ketika Wang Chen melangkah ke level ini, dia menyadari bahwa mereka biasa saja. Ada terlalu banyak orang kuat di atas seniman bela diri suci. Saat ini dia bukanlah apa-apa. Ling Tian, lepaskan dia. Keluarga Zhan bukanlah tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Astaga, astaga. Sementara Wang Chen menghela nafas dengan emosi, beberapa aura kekerasan muncul di dalam klan Zhan. Sesaat kemudian, tiga sosok muncul dari jauh. Salah satunya adalah kepala keluarga Zhan yang pernah mengikuti kompetisi antar klan. Dua lainnya juga merupakan patriar keluarga Zhan. Ketiga leluhur ini muncul ketika nyawa Zhan Xiao ada di tangan mereka. Dalam sekejap mata, ketiganya muncul di depan Lin Zhan dan mendengus ke arah Lin Zhan. Ancaman. Ling Zhan menyipitkan matanya dan bertanya pada mereka bertiga. Apakah kamu percaya aku bisa meremukan semut ini sampai mati sekarang? Ling Zhan bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat ini, dia adalah surga dan bumi. Dia tidak takut pada siapapun. Kata-kata Lin Zhan membuat wajah ketiga leluhur keluarga Zhan menjadi gelap. Namun, apa yang bisa mereka katakan? Aku sudah memperjelas kata-kataku hari ini. Hehehe, Wanjia, Yao Wangmen, keluarga Zhan, keluarga Su. Termasuk semua yang mempunyai desain pada keluarga Wang. Anda bisa mendatangi saya dan melihat. Aku akan menghancurkanmu satu per satu. Melihat ketiga leluhur keluarga Zhan tidak bisa berkata-kata, Lin Zhan tertawa terbahak-bahak dan mengalihkan pandangannya ke ratusan ribu orang di alun-alun keluarga Zhan. Setiap kata seperti sambaran petir, meledak di telinga semua orang, menyebabkan telinga mereka berdengung dan kepala mereka berputar. Diam, alun-alun menjadi sunyi ketika menghadapi kata-kata Lin Zhan. Tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah katapun. Seberapa tiraninya ini? Seberapa biadabnya ini? Namun, Lin Zhan memiliki hak untuk mendominasi dan memiliki modal untuk menjadi biadab. Setelah mengatakan itu, Lin Zhan menyipitkan matanya ke arah Zhan Xiao. Ku bilang, kalau kamu tidak nyahlah, aku akan mengusirmu. Ini pilihanmu sendiri. Saat kata-kata Lin Zhan mendarat, kilatan dingin muncul di matanya. Saat berikutnya, dia mendengus pelan, dan tangannya gemetar. Astaga! Dengan erangan teredam, seluruh tubuh Zhan Xiao seperti bola meriam, dilempar oleh Lin Zhan dengan momentum yang ganas. Dalam sekejap mata, Zhan Xiao terlempar sejauh seribu meter. Ledakan. Dengan suara keras, Zhan Xiao tertanam di pilar batu besar. Of! Seteguk darah lagi dimuntahkan. Rasa sakit, luka dalam, dan penghinaan menyebabkan Zhan Xiao memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia bisa mengatur napas, kepalanya miring ke samping dan dia pingsan. Tidak sampai mati, tapi kali ini, pingsan tidak bisa dihindari. Di masa depan, masalah hari ini pasti akan menjadi setan di hatinya. Jika dia tidak menyingkirkan iblis di dalam hatinya, kekuatan Zhan Xiao tidak akan pernah meningkat seumur hidup ini. Pukulan ini, baginya, terlalu hebat. Di depan semua praktisi kuat di benua langit yang mendalam, kehilangan seluruh wajahnya. Apalagi yang lebih hebat dari pukulan ini. Dan melihat pemandangan ini, alun-alun keluarga Zhan hanya bisa mendengar suara nafas. Pukulan ini terlalu kuat, patriar keluarga Zhan sebenarnya. Semua orang memandang Lin Zhan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ling Tian, kamu. Melihat bagaimana Lin Zhan melakukan sesuatu tanpa meninggalkan wajah apapun, ketiga leluhur keluarga Zhan memerah karena marah. Wajah keluarga Zhan ditampar dengan keras. Di mana wajah mereka? Kenapa? Kamu ingin mencobanya juga? Menghadapi leluhur ketiga keluarga Zhan, Lin Zhan tidak sedikitpun takut saat dia bertanya dengan dingin. Kalau begitu aku akan mencobanya. Nenek moyang keluarga Zhan yang berpartisipasi dalam turnamen klan mungkin adalah yang terkuat. Pada saat ini, dia meraung dengan marah dan menerkam ke arah Lin Zhan. Jika wajah ini tidak bisa ditebus, bagaimana keluarga Zhan bisa bertahan? Leluhur versus leluhur, pada saat ini, pertempuran luar biasa dimulai sekali lagi. Datang kepadaku. Melihat leluhur keluarga Zhan menerkam, mata Lin Zhan berkilat dan dia tertawa keras. Karena masalah ini sudah dibesar-besarkan, kenapa tidak dibesar-besarkan lagi? Mari kita lakukan kekerasan. Hari ini, keluarga Wang, hari ini, Lin Zhan, harus meninggalkan seluruh benua langit yang mendalam dengan kenangan terdalam. Beritahu mereka bahwa keluarga Wang bukanlah sesuatu yang dapat mereka intimidasi, bahkan enam keluarga besar pun tidak. Hari ini, biarkan semua orang memandang keluarga Wang dengan curiga, untuknya, Lin Zhan. Terima kasih telah menonton!